Terima kasih. 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 ya Mbak Pak, saya kebarengan ya, saya nanti ini juga langsung ke pagi, ya terus ke kudus ngajar, kalau ke kudus monggo silahkan mampir, saya masih di tempat yang sama, namanya juga masih sama makhluk sisat, jadi nggak mungkin akan mencari, ya nanti di SMA Al-Ma'ruf, ya Alhamdulillah, ya Insyaallah hari, etok biasa, suaranya kok agak eko dan kurang jelas ya, mungkin yang urusi suara monggo silahkan, ini suara Pak Rektor kurang jelas diterima, agak eko, ini agak lumayan, masih agak eko, suara saya gimana, apa cukup jelas atau, jelas, jelas Pak ini dari SMKA Saadia, Alhamdulillah Iya, kiri mencoba Iya, wah masih ingat ini Pak Rektor ya Assalamualaikum Pak Yahi Assalamualaikum Pak Duh Saya santrinya jeneng Pak Yahi Oh jelas Tapi dari mana saya nggak punya pondok Pak? Saya dari Stein Kudus Masya Allah Pernah diajar Pak Yahi itu Yang mudah-mudahan bermanfaat Amin, 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 insyaallah Amin Kemarin ke Unisno juga saya Pak Yahi Jangan, ajalah Pak Yahi Dengan FANU Fakultas Ekonomi Bisnis Oh ya Startup Ajar Startup, bukan? Startup Enggak, hari Kamis kemarin Ada acara Kebetulan kerjasama dengan Yayasan kami Ini besok tanggal 15 Kita juga ada acara Robotik Di kampus Oke Kemarin moderasi beragama juga di Unisno ya 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 Ada ya Ada ya Itu Untuk guru-guru SD dan guru-guru SMP Guru-guru SMA Kita yang kerjasama langsung dari Ini Direktur General Pendidikan Islam Oh, PAI ya Kita sudah punya Struktur nasional Ada tiga Katanya Katanya Dia mau bikin universitas Universitas Bunda Ini Al-Hikmah Mayung Sudah jadi Al-Hikmah Mayung ya Masya Allah SMK Al-Hikmah Mungkin Universitas Al-Hikmah Betul ya Ya mudah-mudahan Lancar Bikin universitas itu Enggak mudah Mak Sulit ya Kalau langsung universitas Saya kira agak Ya, karena Saratannya kan Fakultasnya juga harus Banyak Dari Stain ke IIN Ya, persyaratannya itu cukup lima Cukup lima Lima fakultas Tapi ya Ada syarat Yang perlu itu Yang berat Ya, itu seperti Mengajar S1 S2 Kualifikasi Kualifikasi pendidiknya Iya, iya, iya Baik Bapak Ini Sudah bisa dimulai ya Ya, silakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wadin Wa'ala alihi wa swabihi ajamain amma ba'at The Excellency Rektor of Unisnu Jepara Mr. Dr. Haji Saadullah Assaidi M.A.G. The Honorable The Head of Language Development Unisnu Jepara Mem Aperlia Riana Putri MPD The Honorable The Honorable Mr. Dr. Radha Seji Mulas Yusa Diploma Applied Linguistic As Speaker Webinar The Honorable Mr. Muhammad Munif Lami SSMPD As Moderator And absolutely respectable All participants of this webinar Good morning ladies and gentlemen It is a wonderful and precious chance for me To be your master of ceremony In this beautiful moon at Unisnu Jepara On Saturday 11th of December 2021 In our big event Blended Learning as a Potential Game Changer in Education First of all Let's say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala Who has been giving us Guidance, happiness, healthy, and mercy So we can participate in this event without any obstacles Praise and salutation upon our Prophet Muhammad The best figure of this universe The person who was able to save us from Jahiliyah era In this beautiful moment I would like to welcome Mr. Dr. Radha Seji Mulas Yusa Diploma Applied Linguistic Who will be the speaker at our event today And welcome to all participants of the webinar present today Ladies and gentlemen On this special moon We have several agendas Here I am Alivia Fariha As master of ceremony So allow me to read several sequences of our agendas The first is opening The second is speech And the third is closing Step on the following agenda is opening Before we begin this event Let us pray together by reading the Al-Fatihah letter May Allah SWT make this event beneficial for all of us And this event can run smoothly and conducively While the audience pray begin Amin Alois Amin Amin Continuing the next agenda is speech by some speakers. For the first speaker will be delivered by Mom Aprilia Riana Putri MPD as the head of language development in Sujepara. To Mom Aprilia, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency Dr. Haji Sadumah Asaidi Maki as Director of UNISM Jepara, Honorable Mr. Dr. Mughalaswisa, Diploma Applied Linguistic as the speaker, and all the audiences whom I loved. Thank you so much for all participants who joining in this webinar entitled Blended Learning as a Potential Game Changer in Education. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam webinar pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan mendatangkan narasumber yang luar biasa, Bapak Mughalas, yang nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Munif, SSMPD, selaku moderator. Selamat pagi Bapak Munif. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin. Selamat pagi. Perkenalkan sedikit. Iya Ibu April. Amin. Perkenalkan sedikit tentang UPT Pengelombongan Bahasa. Alhamdulillah, UPT Bahasa itu awal berdirinya dipimpin oleh Bapak Mughalas Yusa. Sehingga saya meneruskan estafet perjuangan beliau. Semoga bisa lebih baik, lebih maju, lebih bertemu dengan banyak doa dari Pak Rektor. Dari banyak dosen dan kita semuanya. Di UPT Pengelombongan Bahasa sendiri mempunyai beragam pelayanan, mulai dari tes, tes tufel dan juga tes tuafel yang dalam proses untuk menuju CBT. Jadi tesnya tidak harus datang ke lokasi di UNISNO, tapi bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan meliputi beragam bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Korea, dan dalam proses untuk menuju Bahasa Jepang. Selanjutnya di translation, kita juga menerima jasa penerjemah, mulai jasa terjemah dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris ataupun sebaliknya, dan juga Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia dan begitu sebaliknya. Semoga UNISNO ke depan semakin memberikan banyak pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pada umumnya dan pada UNISNO khususnya. Semoga webinar pada hari ini berjalan lancar. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada MC. Terima kasih. Saya ucapkan. Saya jikira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Mbak Aprilia untuk berjalan lancar. Selanjutnya berjalan lancar, ini adalah dari penerbangan penerbangan kami, Dr. Dr. Haji Saadullah al-Saidi M.A.G. As Rektor UNISNO Jepara. So, Mr. Haji Saadullah, the great time belongs to you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Sayyidul Hamdiya wa Iman bin Salim. Waala alihi wa syahidu adma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bata-bata-bata yang saya hormati, Bapak, Dr. Andes, Haji Mokhlas Yushak Utom. Language, apa? Linguistik ya. Kemudian yang saya hormati tulang, Bapak Muhammad Muni Fiklamik, MPD. Ibu Aprilia, MPD. Yang dalam hal ini adalah beliau sebagai penyelenggara, Ketua UPT Pengembangan Bahasa. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Saudara Alivia Pariha yang telah menyiapkan diri untuk membawa acaranya. Dan seluruh tamu undangan atau peserta dalam webinar ini dari berbagai pihak, dari kalangan praktisi maupun guru, ada dari pihak saya india tapi juga ada, dan sebagainya yang saya hormati juga ada Pak Agus Salim, dia nampak itu ya. Kami mengaturkan banyak terima kasih. Saya tidak akan bicara apa, kompositikan sebagainya yang ditulis di situ ada keynote speaker, tapi saya sambutan saja. Jadi kalau berbicara mengenai blended learning, ini memang fokusnya itu, muaranya adalah bahasa. Berdasarkan pengetahuan saya yang saya imani, itu bahasa itu dari kata lisan atau al-sina. Jadi ketika sesuatu yang sifatnya itu spiritual, yang suci, itu tidak akan bisa dipelajarin. Tidak akan bisa menjadi sesuatu yang bisa ditangkap, dikomunikasikan. Kecuali nanti kalau itu dimaterialkan. Bahasa mudanya itu ada proses reifikasi. Dari yang spiritual menjadi materi. Apa maksudnya? Dalam hal ini Tuhan, Allah, telah memberikan percikan kepada manusia. Yang disebut dengan spirit atau ruh. Tapi ini sulit akan dikomunikasikan jika itu tidak dimaterialkan. Proses mematirkan ini hanya karena Allah mengangkat seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya kutip dari satu ayat. Innahu latanzilu rabbil alamin Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Yang menempatkannya itu adalah Jibril. Allah ulbika pada dirimu, pada hatimu Muhammad, Lita kuna minal mungkirin agar kamu bisa memberikan peringatan kepada umat manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa ini adalah pintu masuk untuk bisa berkomunikasi satu dan yang lain. Saya mengatakan di situ itu istilahnya adalah proses reifikasi, mematerialkan sesuatu yang sebuahnya spiritual. Dari situlah akhirnya menjadi satu materi, metro. Ketika menjadi metro, bahasa itu akan menemukan bentuk ada form. Nah, karena form ini adalah beragam di latar belakang oleh peradaban, di latar belakang oleh keberdayaan, maka di situ ada satu keadaan yang mengharuskan kita itu bercampur, branded, mulai. Bagaimana satu dengan yang lain itu bisa saling berhubungan. Karena ini adalah sebuah penisahian tentang materi dan bentuk itu, maka di situ ada tuntutan untuk berproses, yaitu change. Berproses dari satu keadaan dan keadaan yang lain menjadi akupulasi. Nah, oleh karena itulah kesempatan yang sekarang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Andes Haji Mughla Susa, blended learning experiential game changer in education. Ini akan menggunakan objek pendidikan. Mudah sekali kalau kita amati. Dulu pendidikan itu adalah pendidikan. Titik tolaknya adalah teladan. Tapi ketika pendidikan itu berkembang menjadi transfer of knowledge, maka menjadi pengajaran. Disitulah terkesan ada indoktrinasi. Mungkin indoktrinasi itu masih perlu. Berarti dunia militer. Untuk memperonco. Kan sesuatu yang negatif atau jelek. Masih baik. Saya mengilustrasikan di dalam indoktrinasi, itu paling tidak itu pertama yang dapat kita ambil itu adalah disiplin. Disiplin. Itu menghargai waktu, menghargai materi yang sudah dikintanakan. Kemudian juga ada teladan. Karena indoktrinasi itu yang dilihat itu adalah figur. Yang pada akhirnya ada unsur level kesetiaan. Tanpa setiaan, itu tidak akan diperoleh. Nah itu indoktrinasi. Tapi dari pendidikan berubah menjadi pengajaran, sekarang menjadi pembelajaran. Nah pembelajaran ini sudah memasuk blended learning. Karena disitu yang terjadi apa? Proses interaktif. Antara guru dengan siswa atau pendidik dan peserta didik, lingkungan, sumber belajar, dan seterusnya. Yang semuanya itu dapat kita gali. Berdasarkan elektronical learning. Yang sekarang sudah marah di mana-mana bisa. Jadi kalau sekarang guru itu menawarkan apa yang sudah mengerti tentang learning, semuanya langsung brosil. Menemukan. Bisa menjawab dan bisa saling berkembar kecepatan untuk menjawabnya. Nah ini karena kesempatan yang memang sudah disajikan berdasarkan budaya. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita semuanya untuk menuju pada blended learning itu, bagaimana kita sekarang ini menyiapkan potensi diri, itu pertama-tama itu digali untuk di-blendetkan, dicampurkan untuk bisa berkembang. Contohnya sederhana. Ini pengalaman saya. Awal kita ini mengenal yang namanya bacaan suci atau Al-Quran. Itu kita diajar untuk membaca, mengejar. Ketika kita membaca, alatnya itu adalah mata. Ketika kita mata, membaca yang didapatkan itu adalah huruf-huruf, lafal-lafal, kalimat-kalimat. Tetapi potensi diri itu tidak cukup dengan mata yang indera. Yang indera ini. Kita tingkatkan menjadi mata akal. Maka yang diperoleh di situ itu adalah ilmu. Ada ilmu bahasa, praksis kehidupan, ilmu sosial, sebagainya. Karena dari apa yang kita baca dari pesan-pesan suci tadi. Nah, ini berarti potensi diri sudah tidak dikemukan ada dua. Mata kepala atau mata indrawin dan mata akal pikiran. Meningkat menjadi mata hati. Maka di situ sudah tidak lagi bersuara dan mengesankan huruf-huruf, tapi yang ada itu adalah kesetiaan, yaitu tanda cinta. Sesuatu yang sudah kita baca dan itu meresat akan kita peroleh. Mengapa kita harus kenal dengan alam? Bahasa saya itu benar. Lagu yang mengajarkan atau yang sudah sering kita lantungkan itu sabda alam. Karena alam itu tidak ada ultimasi moral, ultimasi rasional. Semuanya itu sudah tertata rapi. Ada natural order. Aturan alam itu sudah dalam. Sehingga itu yang jadikan tempat kita belajar tentang hidup yang harmonis. Karena alam itu sudah tertata secara selaras. Silah hukum alam itu kita dekati karena kita ini sudah mendapatkan pelajaran. Itulah yang disebut dengan harmoni bentukannya. Yang sering saya sebutkan itu harmonis surga dengan kita memperhatikan alam. Jadi kalau kita ini mengenal pada potensi diri kita, insya Allah kita ini akan ya mohon maaf, akan menuju pada hidup sempurna. Tapi itu perlu penampilan. Yang pada akhirnya menggunakan setelah mata hati, yaitu mata spirit, mata hati, mata ruh. Mata ruh ini adalah memang sudah berbicara mengenai metafisik, ya transcendental. Itu lebih pada subyek itu. Ya terserah, tapi ini sudah menuju pada kebaikan. Secara sederhana, lalu memang bahasa itu akan mengharapkan adanya satu kebenaran. Kebenaran yang baik. Kebenaran yang baik itu adalah indah. Jika benar baik yang indah, itu kita proleh. Berarti kita telah memperoleh kesucian. Jadi pesan bahasa itu akan benar-benar kita dapatkan. Jadi ada istilah bahasa yang lembut, bahasa yang lumah, bahasa yang bijak. Itu karena tidak ujuk-ujuk, tapi itu ada proses. Bagaimana kita mengendalikan potensi diri itu. Oleh karena itu, saya berharap mendapatkan valid learning sebagai satu potensial game in education itu betul-betul akan bisa memberikan satu resapan yang bermanfaat. Karena kunci hidup itu menurut saya itu berdasarkan irama kehidupan. Itulah sesungguhnya pendidikan. Jadi, mendidik itu mulai dari bangun jitur akan tidur lagi. itu yang kaya dengan satuan pengalaman. Jadi, satuan pengalaman itu tidak terbaca berapa-berapanya itu. Jutaan. Empiri itu sangat banyak sekali. Oleh karena saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukhlas Susa, kepada Pak April, kepada Mas Munib, dan Mbak Alia, dan seluruh peserta yang mengikuti pergiatan webinar ini mohon untuk bisa selalu dikembangkan dengan baik. Artinya, Insya Allah UNISLU akan selalu menyajikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami memang hadir untuk bukan mengharapkan dicintai, tapi biarlah cinta itu mengalir dengan sendirinya. Orang itu suka dengan mengalir dengan sendirinya. Dengan apa? Kami Insya Allah akan berbuat bidat, akan berbuat secara santun untuk memberikan yang berbaik kepada masyarakat, kepada negeri, kepada umat. Dan dengan demikian, kehadiran kami dalam hal ini sangat bermanfaat. Kami memang mempunyai kesan yang sangat mendalam pada Pak Mukhlas Susa itu. Sejak Inisnu, ya sejak Inisnu saya itu secara tidak langsung, walaupun kita ini memang teman, ya lama. Sejak di IIN Usudin, ya, semua keluarga, semuanya di sana itu juga, apa namanya itu, dekat sekali. Sampai itu menjadi Inisnu dan Umisnu, dan akhirnya berkembang ada program studi pendidikan bahasa Inggris, berkembang ada UBT Bahasa, dan seterusnya. Meskipun sekarang, meskipun sekarang, secara baikis kita eksplorasi pada keadaan yang dimungkinkan untuk bertemu itu adalah anugerah. Mudah-mudahan jilatuh rahim kita melalui bahasa ini akan berusaha tergibat dengan hubungan yang baik. Mudah-mudahan satu kegiatan yang disiapkan oleh UBT dengan pengembangan bahasa ini dapat dirasakan manfaatnya. Bukan saja oleh Unisnu, oleh masing-masing unik, tetapi oleh masyarakat. Dan saya memang senang sekali. Jadi bukan untuk mahasiswa, tapi yang betul-betul tanggani mahasiswa, orang banyak mahasiswa, terus mahasiswa yang punya anak, juga dosen, dan bergawai. Itu bisa dirasakan. Memang itulah pentingnya bahasa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selantiasa memberikan diri kepada kita semuanya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mr. Haji Saadullah untuk berbicaraan yang menyenangkan. May semua berbicaraan dari penduduk akan menjadi penerbangan untuk kami. Amin. Dan, ladies and gentlemen, we are in the end of opening. And from the deepest of my heart, I do apologize for my mistakes in presenting this event. and thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, the audience, it is time for webinar. I will read the curriculum of the moderator. Name, Muhammad Muniflami, SSMPD, experience, English teacher at M.A. Safi Natulhuda, Sawan Kidul Jepara, lecturer at UNISNU Jepara, volunteer trip Italy and Dubai, volunteer in Inter-Europe, Rioja, Spain, and participant UNESCO seminar in Thailand, and participant International Youth Forum in Korea. and for the education, English education, UNES Marang, Master degree, and English literature, UNES Marang, bachelor degree, and M.A. Ulam Purwagunde senior high school. To Mr. Muhammad Muniflami, the great time belongs to you. Umbil dulu, Umbil ya. Pak Isha, ya, kami lagi. Oh, ya, ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, syukuran yazilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Alif ya, as a master of ceremony. Well, you are going to have the main session, the main agenda, the main discussion with Mr. Dr. Randes Haji Mukhras Yusa, Diploma Applied Linguistics, as the main speaker here. Beliau adalah pengelola grup Facebook Fun Learning English with Eunice Nujibara, dan juga English and Arabic for Islamic Studies. Juga mentor saya, guru saya, kemudian dosen saya juga, teman. Teman. Teman saya juga. Sudah lama sekali tidak berjumpa beliau. Alhamdulillah. In this very quick education, we are going, we meet again di acara virtual ini. Alhamdulillah, semoga berkah untuk semuanya. Amin, amin. Sebelum pemaharan dari Bapak Yusa, I want to greet some lecturers here. yang pertama, yang kami hormati, Bapak Rektor Eunice Nujibara, Bapak Dr. Haji Saadullah Assaidi, MAG. Kemudian, yang kami hormati, Kepala UPT Pengembangan Bahasa Eunice Nujibara, Ibu Aprilia Karyana Putri MPD. Kemudian, yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Mkhlas Yusa, yang hari ini akan memimpin seminar kali ini dengan tema yang sangat-sangat menarik, yaitu adalah Blended Learning as a Potential Game Changer in Education. Dari tema ini, dari game changernya itu juga sangat menarik, kemudian ada metode baru, yaitu Blended Learning, itu juga nanti akan sangat menarik, jadi materi tersebut akan kita nanti-nanti bersama. Kemudian, di seminar ini nanti akan ada juga sesi tanya-jawab, yaitu all participants, some of you can chat in chatbox, bisa melalui chatbox, atau mungkin nanti misalkan ada waktu, bisa bertanya langsung kepada beliau, nanti akan saya apa itu, pandu bersama-sama. Terus kemudian, penyampaian materi akan diberikan waktu selama 45 menit sampai 1 jam, Bapak Yusa, misalkan nanti lebih, monggo, karena belum ada perhatian waktu di sini. Alhamdulillah, tidak akan bermanfaat bagi semuanya. kemudian, selama pembicara menyampaikan materi, saya harap nanti ada dari peserta tidak melakukan interupsi, karena nanti akan ada sesi tersendiri untuk melakukan question and answer. Kemudian, juga misalkan nanti ketika ada pertanyaan setelah penyampaian materi dari Bapak Yusa, mungkin bisa terlebih dahulu memberikan emoji raise hand. Jadi, nanti bisa diidentifikasi siapa. Terus, kemudian, misalkan nanti dari beberapa peserta yang ingin memberikan pertanyaan, tolong menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Nama, kemudian dari institusi mana. Dan, pertanyaannya mohon secara singkat, padat, dan jelas yang bisa difahami kita bersama. Pada hari dan sekalian all the audiences, all participants, langsung saja kita berikan waktu bersama kepada Bapak Yusa yang menyampaikan materinya di pagi yang sangat indah ini. Monggo, Pak Yusa, the time is yours. Ini, Mas Munif, teman saya yang ganteng dan semangat juangnya tinggi. Alhamdulillah, bisa kembali lagi. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Waalaikum, wassalam, warahmatullahi, wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah, wa ala alihi, wassohbihi, wa mawala. Saya ingin menyapa dulu Pak Rektor yang sangat saya hormati. Beliau adalah guru saya. Seingat saya juga, saya pernah minta dituliskan doa setiap habis sholat fardu. Alhamdulillah. Kemudian juga teman saya yang sangat saya banggakan, yang meneruskan apa yang pernah saya rintis, 2 April. Saya sangat bangga. I'm very proud of you. Kenapa? Karena saya lihat perkembangannya cukup luar biasa, dan ini cukup membanggakan saya, dan saya bersyukur bahwa apa ini, eksistensi UPD Bahasa insya Allah akan semakin maju, semakin berkembang. Dan juga apa ini, ada guru-guru saya, Ustadz Agus Salim, Alhamdulillah bisa berjumpa untuk belajar bersama. Dan juga ada teman lama yang dulu pernah menjadi kepala sekolah di Jepang, Guru Siyana, kalau nggak salah yang namanya ya. Mudah-mudahan sudah kembali ke Indonesia. Dan para audiens semuanya, saya yang saya hormati, saya terima kasih. pagi ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu hal yang kita harapkan menjadi game changer. Maksudnya game changer itu katakanlah proses pembelajaran di sekolah itu ibarat permainan, katakanlah permainan sebuah bola. Permainan yang selama ini kita mainkan itu tidak cukup mengembirakan, karena tidak sempat pernah memasukkan gol. Dengan perubahan permainan ini harapan kita nanti gol itu akan begitu banyak sehingga dunia pendidikan kita akan betul-betul berubah menjadi sesuatu yang bisa membanggakan. Oleh karena itu di dalam presentasi pagi ini saya ingin mengawali dulu melihat potret pendidikan di Indonesia setelah itu masuk kepada kelas yang sekarang berlangsung itu seperti apa, kemudian apa yang mungkin bisa dilakukan dengan blended learning ini dengan mengacu kepada model-model yang disebut dengan new learning yang dikembangkan oleh Universitas Illinois. Saya beberapa hari setelah mendapatkan telepon dari Bu April memang belajar banyak melalui apa ini melalui MOOC MOOC nanti kalau barangkali masih banyak yang belum tahu saya akan sampaikan bahwa MOOC itu adalah sebuah platform yang bisa berbagi ilmu yang membagi ilmu itu dari pukulan-pukulan nama di dunia seperti Cambridge University Oxford University Stanford University dari Amerika MIT dan lain sebagainya dan kebetulan salah satu course yang saya ambil bernama e-learning ecologies dan saya harapkan yang berminat untuk mendalami materi yang saya sampaikan itu bisa bergabung dengan MOOC yang diselenggarakan oleh Coursera hari kemarin hari ini hari kemarin mulai jadi belum terlambat silahkan mendaftar kalau nanti ada yang ingin tahu bagaimana caranya mendaftar insya Allah saya akan juga berikan panduan dan barangkali juga grup WA itu bisa kita pertahankan kalau ada hal-hal yang barangkali ingin didiskusikan atau ditanyakan tentang blended learning atau yang lain kemudian juga ada yang ingin berbagi dengan pengalaman yang sudah dilaksanakan di lapangan misalnya Tentang blended learning sendiri saya mengenal sejak tahun 2013 sebenarnya pada saat saya ditantang oleh Pak Dekan kebaruan apa yang Anda ingin tawarkan di UNISNU ini saya katakan saya siap kemudian saya berusaha untuk mengenalkan blended learning hanya karena blended learning itu sebenarnya juga bisa dikatakan memberi tambahan waktu pada para guru atau dosen juga tentu saja tenaga sehingga hanya para pejuang orang-orang yang gigi yang bisa kemudian bisa menerapkan itu dan kelihatannya pada saat itu karena blended learning itu sesuatu yang baru kalau disebut kalau dicoba disampaikan itu seolah-olah ada sesuatu yang apa ya yang sulit diterima karena apa ini kalau kita sudah nyaman kenapa harus repot-repot ada ini ada itu seolah-olah dan itu kelihatannya menjadi gambaran umum apa ini masyarakat pendidikan di Indonesia menerima hal yang baru itu masih sesuatu yang apa belum menjadi kebiasaan belum menjadi apa ini mindset baik saya akan boleh saya berbagi screen nombak nombak liya ya panggilannya berbagi screen berbagi screen itu caranya dan saya mohon maaf juga saya ini pendatang baru di 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 zoom karena saya meninggalkan apa ini meninggalkan dunia pendidikan secara aktif itu 2017 saat istri saya sakit saya harus menemani Alhamdulillah sekarang sudah baik berkat doa teman-teman karena waktu itu yang ikut mendoakan luar biasa banyak jadi apa yang dulu sekarang Alhamdulillah sudah baik dan kegiatan saya beralih dari dulu ngajar dari dulu belajar tentang metodologi pembelajaran dan sebagainya sekarang lagi fokus karena kelihatannya yang hati itu semakin dekat sehingga saya fokus pada upaya untuk apa yang mendekatkan diri pada Tuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari hal yang seharinya saya pelajari yang belum pernah saya lakukan contohnya tahsin memperbaiki bacaan dan lain sebagainya baik jadi judul dari apa seminar pagi ini adalah blended learning as a potential game changer in education jadi blended learning nanti kita coba pelajari bersama apa itu dan mungkin di antara kita justru sudah ada yang mencoba menerapkan karena saya lihat di youtube dan juga saya lihat masyarakat guru jepara itu lewat apa ya keluarga guru belajar itu sempat juga mendiskusikan dengan sumber dari pekalongan kalau tidak salah ingat itu yang memimpin Mbak Dewi Aniza kalau tidak salah tidak tahu apa hari ini juga ikut hadir baik jadi nanti kita akan coba apa pelajari bersama apa itu blended learning mengapa blended learning mengapa mempunyai potensi untuk mengubah wajah pendidikan kita yang cukup signifikan tidak hanya mengubah apa ini yang secara superfial insyaallah akan bisa betul-betul menjadikan wajah pendidikan Indonesia menjadi jauh lebih baik daripada yang sekarang saya akan memulai dengan kondisi pendidikan kita di Indonesia ini ada satu lembaga internasional di Amerika Serikat yang namanya TEAMS ini seingatan dari Third International Mathematics and Science Studies yang meneliti anak-anak di kelas delapan di beberapa negara untuk melihat seperti apa peta apa ini peta kemajuan pendidikan di berbagai negara sini yang saya tunjukkan ada Singapura Jepang Australia Amerika Serikat Malaysia Afrika Selatan dan posisi Indonesia saya kira kita lihat dengan jelas disitu karena berwarna merah dari soal yang saya tulis dengan huruf merah itu think of a fraction that is smaller than apa ini four names itu Indonesia pada peringkat yang relatif cukup 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 memprihatinkan karena skornya dari sekian banyak siswa yang bisa menjawab itu relatif sangat sedikit hanya 26% dan itu sedikit di atas Ghana yang merupakan negara yang sangat tertinggal di Afrika Selatan terserah kepada kita nanti apakah kita menyikapi ini sebagai suatu pemicu untuk mencoba sekuat tenaga menghadirkan proses pembelajaran yang diharapkan bisa mengganti potret pendidikan yang sangat buruk ini sehingga kita bisa menyumbangkan sesuatu bagi kemajuan bangsa ke depan kita lihat juga perbandingan yang lain supaya agak lebih agak lebih apa ini agak lebih komprehensif dalam melihat data pendidikan kita dibandingkan dengan beberapa negara lain Indonesia berada di apa ini di apa capaian yang paling rendah 400 di angka 400 yang terendah itu 350 padahal ini kita membandingkannya dengan negara-negara tetangga Indonesia di paling bawah disusul dengan Thailand Malaysia sudah jauh meninggalkan kita jadi ini sudah lumayan Malaysia sudah lebih dekat ke Singapura kita ketahui Singapura adalah apa ini pendidikannya bisa dikategorikan peringkat tertinggi di dunia ini sekarang ini kemudian ini matematika ya kemudian dari TIMS ini Science IPA posisi Indonesia juga begitu 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 apa ya mungkin bisa dikatakan begitu mengerikan ini karena angka terendah dalam rentang ini ini adalah 400 sementara kita itu mendekati 400 420 naik sedikit mungkin 430 jadi ini rendahnya menjadi keresahan kita untuk berjuang sekuat tenaga membantu Indonesia memajukan pendidikan ini masalah kemampuan baca kebiasaan baca ya Indonesia juga demikan rendahnya capeannya tidak seperti negara lain yang hijau ini Brazil kemudian paling tinggi ini Rusia kalau dibandingkan kalau mungkin Singapura harus jadir saya yakin bisa berada di atas apa ini Rusia apakah kita harus merasa cemas dengan kondisi ini jawabannya tentu saja harusnya ya karena negara-negara dengan sekolah yang kualitasnya sangat baik kualitas tinggi itu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jadi kalau Indonesia pendidikannya rendah ya bisa di hampir dipastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi seperti negara Singapura negara Malaysia pun juga lebih pertumbuhannya lebih baik daripada kita karena memang kualitas pendidikannya juga lebih baik jadi dampak pendidikan itu sebagian besar adalah terciptanya pekerja yang mempunyai kecakapan yang jauh lebih tinggi jadi rata-rata orang Singapura ini dimana-mana kalau menawarkan human resources-nya sumber daya manusianya itu yang ditawarkan adalah higher scale sehingga misalnya orang Singapura harus bekerja di Australia harus bekerja di Amerika maka yang ditawarkan itu maklum saja ini memberi sumbangan besar bagi kemajuan negaranya sisanya jadi kalau pertumbuhan kalau kualitas pendidikannya rendah maka ya menjadi ini besarnya BPJS dan lain sebagainya itu ya karena diantaranya mungkin pendidikan di Indonesia rendah sehingga rata-rata income per kapita bangsa kita juga relatif rendah ya dan dengan pertumbuhan apa ini dengan adanya perbaikan kualitas pendidikan ini akan menjadikan tingkat-tingkat kemiskinan yang lebih kecil kemudian juga rakyatnya mendukung apa ini ya proses demokrasi yang sehat tidak seperti di Indonesia kemarin pada saat pemilu itu praktis menjadikan bangsa kita seolah-olah terbelah kemudian juga populasi yang lebih indah lebih 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 sehat sedikitnya orang yang merokok misalnya sekarang ini yang membuat saya sedih adalah karena anak-anak di diri saya ini hampir setiap pagi kalau berangkat sekolah itu di tangannya rokok itu mengepul tidak peduli apakah mereka anak santri di pondok santren atau sekolah umum ini wujud dari kenyataan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia kemudian mari kita lihat peta pendidikan di Indonesia kita mulai dari masuk ruang kelas ruang kelas kita pada umumnya seperti ini dan ruang kelas ini menjadikan belajar itu dibatasi oleh dua hal yakni belajar itu dibatasi oleh empat dinding karena belajar itu harus di dalam ruangan kalau di dalam ruangan ya main ya keluyuran dan lain sebagainya hal lain yang membatasi apa ini pembelajar pembelajaran itu adalah waktu belajar itu diatur dengan waktu sehingga untuk belajar matematika karena terjadwal pada jam pertama dan kedua maka ya pada jam itu belajar mungkin jam ketiga dan empat sejarah kemudian karena dibatasi waktu bagaimana dengan misalnya kalau guru sejarahnya pada saat mengajar belum bisa menyelesaikan pelajarannya padahal sudah ditunggu guru lain yang akan menggantikannya bel sudah berbunyi apakah kemudian guru ini harus tetap di ruangan menyelesaikan materinya kan tentu saja tidak mereka harus keluar ruangan dan apa yang dilakukan oleh siswa apakah kemudian mereka akan melanjutkan mencari informasi yang harusnya mereka pelajari dari guru itu kecerungannya juga tidak dan pendidikan itu juga idealnya akan membentuk habits of mind jadi kebiasaan berpikir kalau kita satu-satunya mudah belajar itu hanya menggunakan ruang kelas dengan jadwal tanpa ada tambahan kegiatan belajar yang lain seperti e-learning atau online learning maka kecerungannya adalah anak itu punya mindset bahwa belajar itu harus dengan guru harus di dalam keuangan terus terjadwal padahal sekarang ini belajar itu menjadi apa yang disebut dengan ubiquitous ubiquitous learning belajar itu bisa terjadi di mana-mana itu apa makolah yang sudah lama saya lihat itu bahwa di segala tempat itu sebenarnya madrasah kalau kita sudah beranggapan bahwa dimanapun kita sudah berada itu adalah madrasah kita maka di situ kita bisa belajar dan yang memungkinkan proses terjadinya belajar bisa di mana-mana tentu saja juga bantuan teknologi digital yang saat ini mungkin masih banyak kita abaikan oleh karena itu kita harus merangkul apa ini teknologi digital untuk menghadirkan online learning dan kekuatan online learning ini luar biasa nanti kita akan lihat jadi karena apa dengan online learning itu anak bisa menjadikan proses belajarnya lebih mempribadi mereka akhirnya juga akan tahu kalau misalnya guru menjelaskan bahwa matri dalam bentuk video yang saya rekam ini pastikan Anda menguasai secara tuntas dan Anda tahu kalau Anda misalnya nonton video yang saya berikan ke Anda Anda sekali belum paham dia ulangi dua kali karena semua anak mempunyai kecepatan menyerap matri secara berbeda kelemahan model pendidikan semacam ini adalah dianggap anak itu bisa kalau mempunyai umur tertentu umurnya sama maka mereka mempunyai kecakapan yang sama padahal kenyataannya anak-anak itu jelas mempunyai kemampuan atau kecakapan belajar yang berbeda dan ini tidak diakomodasi model pembelajaran yang hanya mengandalkan face-to-face classroom learning oleh karena itu harus ada mudah yang memungkinkan hal kekurangan ini dilengkapi jawabannya nanti pada online learning kemudian proses belajaran semacam ini juga sudah sangat ketinggalan zaman karena anak mendengarkan informasi anak menjadi konsumen pengetahuan konsumen ilmu tanpa mencoba berusaha untuk bisa memproduksi pengetahuan kalau tidak memproduksi secara sendirian jadi co-creator of knowledge kata-kata semacam itu oleh karena itu keadaan ini harus memang dilengkapi dengan online learning oleh karena itu nanti kemudian dari learning menjadi seharusnya hadir di dalam dunia pendidikan kita dan sedapat mungkin sesegera mungkin karena di tahun 2000-an itu di Amerika di negara anak maju sudah marah dan menurut penelitian dari seribu hasil penelitian itu jawabannya adalah blended learning memberikan kemajuan yang sangat signifikan jadi dari passive knowledge acquisition model siswa menerima matri secara pasif di ruang kelas benarkan dan perlu diketahui bahwa dalam proses belajar itu anak bisa saja bisa mengemahami konsep tetapi pada titik tertentu bisa ada terjadi learning breakdown anak gagal memahami satu konsep yang penting yang mungkin agak complicated dan bagaimana dia bisa tuntas kalau dia terhenti di situ oleh karena itu kemudian ada di Indonesia ada KKM kriteria ketuntasan minimal tapi kelihatannya apa yang terjadi juga tidak mungkin karena guru memiliki kelas yang cukup besar jumlah kelas yang harus diajar juga mungkin sampai 4-5-6 kelas kalau per kelas saja itu sudah 30 seswa kalikan saja kalau 4 menjadi berapa itu 120 kalau 6 kelas menjadi 180 dan lain sebagainya sehingga tidak mungkin kalau kita ketahui anak belum mencapai ketuntasan minimal kemudian kita melakukan remediasi dan remediasinya juga menjadi remediasi yang bersifat asal-asalan karena tidak mungkin dilakukan oleh guru karena jumlah murid yang demikian besarnya juga jumlah siswa yang tidak mencapai ketuntusan itu juga cukup besar kalau dijadikan satu kita juga lihat slide berikutnya berapa banyak yang mendapatkan kesempatan untuk merespon pertanyaan guru atau ingin mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahunya di kelas kita karena ruang kelas kita ini hanya memungkinkan satu orang yang berbicara pada satu waktu jadi kalau terjadi beberapa anak ngomong bareng itu tentu saya guru melarang tidak boleh dilakukan hal semacam itu sehingga terjadinya apa ini proses belajar dari sesama teman belajar dari guru itu tidak akan bisa begitu intensif oleh karena itu saya sampaikan di sini tidak ada recursive feedback saya kira kita tahu ya bahwa kalau kita memberikan tugas feedback yang diberikan guru itu begitu penting dan idealnya itu harus timely begitu selesai mengerjakan anak ingin tahu apakah pekerjaan saya itu benar semua atau ada kesalahan kalau kesalahannya dimana kalau guru bisa memberikan segera sesegera mungkin untuk memberikan feedback itu tentu saja nilainya akan sangat tinggi tapi dengan jumlah murid yang diminggikan besarnya kalau misalnya kita memberikan tugas kemudian pekerjaan itu dibagikan ke hasil pekerjaan yang diberikan ke guru guru dengan jumlah murid yang diminggikan besarnya tentu tidak akan bisa memberikan feedback atau katakanlah pekerjaan itu dikoreksi guru mungkin istilah istilah lamanya atau yang tepat umpan balik sehingga sisal mengetahui kesalahannya itu kemungkinan terlambat dari kemungkinan feedback itu menjadi timely itu sangat sangat banyak pengalaman saya saat menjadi guru pun juga semacam itu artinya tugas yang diberikan itu bisa terlambat satu minggu dua minggu dan nanti kalau sudah teresak waktunya mungkin hanya melihat kalau misalnya kita menulis tulisan itu hanya dilihat pada paragraf pertama paragraf pertama pun juga dilihat satu dua kalimat kalau ada disana sini yang salah kita koreksi setelah itu hanya kita beri nilai tanda tangani bagikan sehingga ke apa ini kemungkinan dan begini online learning itu akan memungkinkan terjadinya recursive feedback feedback yang tidak saja dari guru ke siswa tapi juga dari siswa ke siswa lain dan sehingga siswa akan cenderung mempunyai komitmen lebih baik terhadap upaya belajar karena mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa terjadi semacam itu kalau di ruang kelas yang memberikan feedback itu guru dan mungkin juga satu dua anak yang memberikan feedback tidak mungkin misalnya satu periode pembelajaran itu semua anak akan diberikan feedback karena nanti akan menghabiskan waktu padahal guru harus menyampaikan materinya harus memberikan cerama harus memberikan pertanyaan dan lain sebagainya dan tentu saja kita tahu bahwa online learning bisa memfasilitasi saya sudah mencoba ini hanya budaya kita yang mungkin kurang mendukung platformnya bisa saja misalnya kalau guru bahasa inggris misalnya memberikan tugas menulis menulisnya katakanlah report kemudian guru akan menugaskan tulislah report tentang binatang apa yang menjadi your incredible animal apa yang menjadi binatang yang betul-betul menarik perhatian anda karena luar biasa mungkin sehingga nanti siswa akan menulis sesuai dengan minat mereka saya melihat kucing itu demikian menariknya kenapa dia bisa melompat 2-3 kali lebih tinggi dari tinggi tinggi tubuhnya sendiri ada yang tertarik pada turtle ada yang tertarik pada apa leopard atau cheetah kenapa cheetah nanti bisa ditanya bagaimana bisa menulis segala macam itu karena dunia maya internet itu sudah menyediakan segala hal yang diperlukan siswa untuk mereka pelajari sehingga ingin tahu tentang turtle ingin tahu tentang cheetah ingin tahu tentang leopard ingin tahu tentang gajah dan lain sebagainya itu semuanya akan dan kelebihannya juga kemudian ini terjadi differentiated learning learning yang dulunya itu homogenous harus begini semuanya sama dan hakikat manusia memang tidak ada yang sama saya beda dengan Pak Munif saya juga beda dengan Ustaz Agus Salim misalnya dan lain sebagainya oleh karena itu jawaban kekurangan pada pembelajaran yang hanya di kelas ini bisa diberi jawaban oleh online learning kemudian juga model pembelajaran kita ini hanya cenderung untuk berkutat pada memori work pada memori jangka panjang pada kenapa anak diberi materi mereka harus bisa mengingat sehingga pada saat di tes mereka bisa menjawab jadi oleh karena itu disini saya tulis fokus on facts to be remembered theories to be correctly applied itu itu fokusnya padahal idealnya sekarang ini anak tidak saja semacam mata menjadi knowledge consumer mengonsumsi pengetahuan dan pengetahuan pun juga masih sebatas pada ingatan ini tidak boleh terus-menerus seperti ini terjadi kenapa memori sekarang ini menjadi kurang 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 ngelaku dengan ada nembah google bisa membantu kita untuk tahu apa saja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya memori itu penting untuk hal-hal tertentu tetapi kalau kemudian semua materi di pelajari secara semacam itu saya kira tidak tidak atau kurang masuk akal kita lihat lagi ini ini juga masalah ini proses pembelajaran yang sekarang terjadi itu lebih pada memusatkan pada sematif asesmen penilaian di akhir pembelajaran di tengah pembelajaran tujuannya untuk melihat apa ini hasil belajar mereka tapi kurang memperhatikan formatif asesmen saya perlu tegaskan di sini formatif asesmen itu lebih pada asesmen for learning penilaian untuk membantu sesuah bisa belajar jauh lebih baik untuk bisa membantu guru bisa memperbaiki pelajarannya sehingga ini sangat-sangat baik atau bisa dikatakan tadi kalau kita mengatakan formatif asesmen itu fungsinya adalah memberikan feedback dan kalau misalnya fokusnya pada sematif asesmen itu berarti feedback itu relatif agak terabaikan kemudian cenderung proses pembelajaran di kelas sekarang ini karena guru berbicara kepada semua anak kesempatan anak-anak untuk berbagi dengan yang lain juga enggak ada kalau anak harus menjawab itu juga langsung jawabannya disampaikan ke dulu sekalipun anak-anak yang lain juga ikut mendengarkan jadi mereka cenderung menjadi isolated learner karena idealnya di zaman sekarang ini anak itu tidak menjadi pembelajar yang terisolasi seolah-olah belajar itu urusan diri sendiri tidak pernah belajar itu urusan bersama dan sekarang dunia itu menuntut bahwa orang itu harus bisa belajar bersama-sama untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal jadi makanya sekarang ada cooperative learning ada apa ini cooperative learning dan sebagainya project learning dan sebagainya itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan proses belajar yang bersifat terisolasi dan kecerdasannya nanti juga kecerdasan individual padahal di era sekarang ini butuh kecerdasan yang bersifat kolektif kecerdasan bersama di dunia kerja itu sering terjadi diskusi untuk menghasilkan solusi terbaik tidak kemudian dilakukan satu persatu kita lihat sekarang slide yang berikutnya ini kita saya dulu pada saat sekolah itu ya apa kegiatan literasi kegiatan membaca kegiatan menyerap pengetahuan ini ya dari buku semacam ini kemudian tidak ada moda lain jadi ini boleh dikatakanlah akademik literasi ya jadi terpaku pada buku teks yang intinya adalah apa ini tulisan yang terceta dan mungkin dibekali gambar apakah literasi sekarang ini masih seperti itu kan tidak bahwa sekarang teks itu bisa disertai dengan audio disertai dengan animasi disertai dengan video disertai dengan data yang bisa dimanipulasi untuk dimanfaatkan pembacanya oleh karena itu literasi yang model kayak gini kalau masih dipertahankan ya kita semakin tertinggal karena sekarang ini orang ingin menyampaikan advertensi misalnya kalau hanya dikemas dalam tulisan orang apalagi orang sekarang cenderung apa ini males baca ya nanti tidak akan laku itu produknya jadi oleh karena itu literasi yang sekarang ini harus dikemas dalam multimoda multimodality meaning apa pesan atau makna yang disampaikan dengan banyak muda ada audionya ada teksnya ada videonya jadi idealnya semacam itu dari mana harusnya sekolah yang memungkinkan anak mempunyai kecakapan multiliterasi bisa memanfaatkan apa ini penyampaian pesan penyampaian mana dengan multimodality dengan multimodal ada video ada audio ada teks ada data tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh pembacanya dan lain sebagainya oke sekarang sampai ke sini teknologi itu bisa memberikan pengaruh terhadap perbaikan pendidikan tetapi juga pada saat yang sama bisa tidak ada artinya apa-apa sekarang sekarang orang mungkin kadang-kadang mengira bahwa kalau sudah hadir apa ini overhead projector guru sudah menggunakan powerpoint itu sudah mengubah peta dunia pendidikan kita akan menjadi lebih baik padahal bisa jadi menjadi lebih buruk bisa saya ulangi kehadiran teknologi tidak serta-merta akan memperbaiki proses belajar saya akan bandingkan antara powerpoint dengan taban tulis terutama yang di Jepang bagaimana guru-guru di Jepang dalam lesson study yang pernah saya kenalkan ke guru-guru inti dulu saya pada saat menjadi instruktur pada juga saat menjadi Widayah Suara hanya sayangnya guru-guru itu yang saya tatar kecenderungannya hanya menikmati ilmu baru menikmati jeda dari kegiatan rutin di LVMP tetapi untuk mengimplementasikan itu presentasinya sangat-sangat menyedihkan karena perlu fighter jadi saya harapkan pendengar peserta ini juga memang orang-orang yang memiliki etos kerja tinggi semangat tinggi untuk meraih surga Allah dan menurut saya surga yang diberikan Tuhan itu tidak murahan harus kita keluar keringat harus kita bersungguh-sungguh kalau dibayar dengan ngajar dengan cara begini saja sudah gajinya sama saja tidak pernah ada tambahan kenapa repot-repot jadi saya ingin sekali lagi berikan gambaran papan tulis di Jepang itu didesain sedemikian rupa sehingga setiap sudut setiap jengkal dalam papan tulis itu didesain menjadi dimana nanti kalau misalnya saya akan menyampaikan pertanyaannya memicu anak untuk tertarik mempelajari materi ini bisa ditulis dimana ini ruang huruf mungkin di bagian atas kemudian saat masuk pada mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi pertanyaannya dimana kalau kemudian siswa berpartisipasi untuk memanfaatkan papan tulis nanti dimana dan setiap proses pembelajaran berlangsung papan tulis siap untuk menerima tulisan kita tulisan siswa tapi kalau powerpoint seperti apa juga bergerak dari satu tampilan ketampilan lain kalau misalnya ada proses yang seharusnya itu perlu dicatat tidak mungkin dilakukan sehingga papan tulis itu bisa di akhir pelajaran menjadi contoh yang sangat baik bagi siswa untuk catatan yang seharusnya dimiliki siswa itu seperti apa itu ada di sana sehingga selesai pembelajaran anak bisa punya memperbaiki catatannya di sana sini melihat kembali mana yang yang seharusnya di apa ini menjadi penekanan dalam proses pembelajaran tadi jadi itu sekarang ideanya adalah bagaimana teknologi yang kita gunakan itu akan membantu memperbaiki proses dan teknologi digital yang akan kita blended dengan classroom teaching and learning itu juga harus kemudian kita rancang selimikian rumpah sehingga maksimalisasi proses belajar itu bisa betul-betul terwujud apalagi mudah-mudahan nanti bisa bisa menjadi budaya di kita untuk menerapkan hal-hal baru saya sangat sedih kalau misalnya percakapan kita pagi ini sudah menghabiskan banyak waktu tenaga tapi kemudian selesai selesai urusan belajar itu membelajar urusan ngajar ya sudah seperti ini saja jangan sampai ini terjadi kemudian ini turva yang lazim sebelum adanya blended learning itu semacam ini jadi bagian anak yang katakanlah daya seramnya paling kecil itu relatif tidak terlalu banyak jadi mungkin kalau bisa di sini 60 sini 20 yang di sini 20 tidak dengan apa ini bantuan teknologi digital kurva ini menjadi berubah nanti jadi yang di sini itu tidak ada karena semua anak mencapai ketuntasan kalau sudah mencapai ketuntasan berarti nanti akan melompok di sini harapan kita itu akan semacam itu jadi tidak yang di sini ini sudah barang lama ini sudah enggak mungkin terjadi tapi sekarang ini masih menjadi warna hasil pendidikan di Indonesia saya yakin itu dengan model pembelajaran yang sudah berlangsung satu setengah abad itu karena model sekolah dengan ruang kelas dengan jadwal dan lain sebagainya itu ditemukan mulai dilakukan pada abad ke-19 pertengahan abad ke-19 kemudian masal dengan adanya mes compulsory education wajib belajar yang secara masal dan itu dianggap kemudian hal yang lumrah padahal masak belajar diikat di ruang diikat dengan waktu belajar itu kapan saja dimana saja itu sekarang obik quitus learning itu tadi ini teman-teman sumber materi yang saya sampaikan tadi jadi silahkan kalau teman-teman tertarik untuk memahami lebih lanjut ikut Coursera Coursera itu adalah satu lembaga yang menawarkan kursus gratis yang menyelenggarakan guru terbaik pada umumnya penulis buku jadi ini sudah ada bukunya bukunya judulnya e-learning ecologist principles of new principles of new learning and assessment saya pada saat diminta Bu April untuk menyiapkan ini saya nonton dan di videonya juga ada di Youtube juga sudah ada ada sekitar 30 video jadi Anda bisa membayangkan berapa lama waktu yang saya gunakan untuk apa ini menyiapkan pertemuan pagi ini padahal biasanya waktu saya hanya untuk apa ini belajar bahasa Arab tahsin al-Quran ini agak agak mengurangi agak mengganggu jadwal rutinitas yang saya tapi saya senang karena saya kemudian diingatkan bahwa berfakti bagi nusa dan bangsa di dunia pendidikan ini harusnya kita lakukan sampai kapanpun ada dua profesor dari ini yang menulis buku dan buku ini sebenarnya hasil penelitian kemudian mereka berdua Dr. William Hope dan Mary Kalamzis itu menuangkan dalam bentuk buku kalau saya juga membaca bukunya tapi masih lewat Google sehingga tidak semuanya bisa terbaca ini kok layarnya bisa dicorek ini siapa ini yang nyorek sebenarnya aplikasinya bisa di download di HP Android bisa juga menggunakan sayang kalau orang-orang hebat dari perubahan tinggi saya lihat juga ada dari perubahan tinggi dari IAIN saya ingin menyapa teman saya juga guru saya sekaligus ini Ustadz Ustadzul Habib Ustadzil Habib Asyih Syihabuddin ya menantunya Gai Basir tetangga saya juga teman saya dan guru saya juga ada beberapa teman dari IAIN saya ingin menyapa juga karena saya juga mahasiswa IAIN jadi kelebihan saya itu adalah kalau sekolah itu tidak pernah diselesaikan saya tahun 2016 sampai sekarang ini masih menjadi mahasiswa IAIN dan UNES itu bareng jadi sekaligus dua dan nilai saya kalau di UNES itu semuanya A hanya saya tidak ingin mengakhiri kegiatan belajar karena sudah tamat belajar itu kan akhirnya berhenti belajar setelah saya biar tidak tamat belajar biar belajar terus itu kedua-duanya yang di UNE saya mengambil Ulmul Quran Ulmul Quran orang ngerti sini Al-Quran makanya saya lagi memperbaiki bacaan kemudian membaca kitab-kitab karena dulu pada saat menjadi Widya Eswara belajar itu hampir tidak mungkin karena kerja dari jam 7 jadi jam 9 itu hampir menjadi rutinitas tidak tahu kalau ini sekedar alasan kenapa ini kosong jadi ini di dalam dua sumber yang satu ini yang satu ini ini blended learningnya saya ambil dari ini ini juga dari Korosera suaranya belum muncul Pak Yusa mungkin bisa diulangi dari awal Pak Yusa oh enggak oh enggak oh ya anu ya nah ini mata kuliahnya namanya blended learning personalizing education for students ada sekitar berapa mungkin 6 minggu ini introduction boleh dengarkan sebentar selamat di salam di dalam selamat di dalam kenapa di If they have video then this might be suport sedikit Jadi, kalau sekarang ini tidak lihat subtitlenya, sebenarnya pada saat kita mengikuti kursus ini, subtitlenya bisa ditampilkan. Jadi, kalau kita kesulitan memahami karena cepatnya pembicaraan yang disampaikan, kita bisa melihat. Dan kelebihan materi online ini adalah, kalau Anda belum paham sekali, dua kali. Dan pada saat kita mendengar ada bagian tertentu yang kita tidak paham, kita stop, kita rewind, kita ulang. Sekali sudah mulai paham, oke, tapi kurang puas, balik lagi. Sehingga ketuntasan belajar bisa dimungkinkan dengan bantuan teknologi digital berupa pre-recorded material, semacam ini. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi, saran saya, dan sebenarnya banyak lagi. Ada tawaran tentang blended language learning, juga hari kemarin. Jadi, kalau nanti setelah selesai ini, Bapak-Ibu tertarik, langsung daftar. Idealnya seminggu nyisihkan tiga hari, satu setengah jam, satu setengah jam untuk belajar. Insya Allah. Dan begini, kalau Bapak-Ibu belum belajar, kok enggak ada sertifikannya? Sertifikannya boleh, kalau Anda akan ingin mendapatkan sertifikat dari perguruan tinggi yang hebat, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, atau dari Illinois University tadi. Asal Anda juga berkontribusi membayar sebesar sekitar 704 ribu. Tapi juga ada tambahan, latihan, tugas akhir. Anda juga bisa menjadi auditing, gratis, bisa nonton. Semua video diberikan, semua pekerjaan bisa Anda ikuti untuk dikerjakan. Bahkan juga kelebihan dari MOOC ini adalah, MOOC itu kan singkat dari Massive Open Online Course. Jadi perkuliahan atau kursus yang disenenggarakan secara online dan open, artinya siapa saja bisa menjadi peserta. Tidak ditanya Anda sudah selesai S2 atau belum, S1 atau belum. Siapapun yang merasa mampu, oke, silahkan. Dan Massive, karena lewat online, pesertanya itu bisa dari seluruh dunia. Anda bisa bayangkan. Sekarang ini yang saya lihat gila-gilaan menjadi pembelajar lewat MOOC itu adalah negara India, China, Rusia, kemudian juga Amerika, Inggris. Kalau Anda lihat partisipan dari Indonesia, itu sangat kecil sekali. Nah inilah, apa ini, mari kita coba ramaikan ya. Karena MOOC ini yang memungkinkan kita menjadi pembelajar sepanjang hidup. Belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, dan bisa sepanjang hidup. Usia saya sudah 71 tahun. Jadi kalau 71 tahun masih bisa belajar, kenapa yang muda-muda ini tidak harus bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang luar biasa ini. Oke, saya ingin mencoba. Ini tujuh hal penting yang menjadi ciri-ciri new learning. Tadi sudah saya singgung sedikit-sedikit. Jadi mulai ini ada ubiquitous learning, active knowledge making. Jadi sesuai ini idealnya menjadi produsen pengetahuan juga, jangan kemudian. Dan ini mungkin karena kurikulum 2013 untuk pembelajaran bahasa Inggris itu misalnya ada pembelajaran menulis. Pada saat anak menulis dengan berbagai jenis teks, itu sudah menjadi produsen pengetahuan. Dan apalagi kalau kemudian anak juga menulisnya dibarengi dengan gambar, suara, video. Itu menjadi multi-model meaning. Kemudian terjadinya rekursi feedback tadi. Bisa difasilitasi oleh add modu kalau Anda menggunakan learning management system. Tapi kalau misalnya kita akrab dengan Facebook, Facebook pun juga bisa jalan. Saya pernah mencobanya itu. Jadi juga anak bisa berkolaborasi. Nanti bentuk pembelajaran kelas seperti apa, nanti kita akan bisa lihat ini akan memberikan sumbangan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini, metacognition. Kalau selama ini anak menggunakan otaknya untuk mengingat sesuatu materi yang dipelajari, dan diingat dalam waktu yang lama, agar pada saat tes nanti mereka bisa mengerjakan. Dan sekarang berpikir tentang berpikir itu sendiri itu harus menjadi bagian integran dari proses belajar. Pada saat saya menulis genre report misalnya. Maka kemudian yang dipertanyakan adalah mengapa susunannya harus seperti ini. Kira-kira dibatuh itu apa. Jadi berpikir tentang berpikir. Itu apa. Kemudian juga differentiated learning. Tadi sudah saya sedikit berikan gambaran bahwa siswa mempunyai bakat, pokoknya siswa itu berbeda. Sekalipun melahir dari rahim yang sama, bahkan mungkin kembar, itu tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu keduanya persis. Kesalahan dunia pendidikan kita ini, kayak pabrik yang memproduksi bahan baku yang sama, kemudian diproses dengan waktu yang sama, nanti akan memproduksi yang sama. Masa orang disamakan dengan teloh, dengan gandum, dan lain sebagainya kan tidak. Ini sedikit gambaran. Saya juga punya paparan yang banyak. Ini tentang ini. Nggak tahu nanti kalau misalnya diperlukan, mungkin saya akan share. Jadi dunia pendidikan sekarang ini dengan terpaku hanya di ruang kelas dan dengan model diatur jadwal itu bisa kita katakan sebagai pedagogik. Kemudian ini yang ditawarkan oleh model belajar new learning, yang sekarang ini sedang banyak marak dicoba di beberapa negara maju. dan bukunya juga sudah ada, kemudian kos yang ditawarkan ada videonya, ada latihannya, ada teksnya, ada percakap diskusi dengan tingkat dunia. Menariknya kalau kita berdiskusi di dalam MOOC itu, hampir 24 jam itu semua diskusi itu berlangsung. Kenapa? Karena di Indonesia jam 6 pagi, di Amerika jam 6 malam, nanti di negara lain. Jadi orang itu nggak ada yang sedang tidur bareng sehingga ruang discussion boardnya itu sepi. Nggak ada yang kayak gitu. Dan kita menjadi tahu bahwa ternyata kecerdasan kita itu jauh dibanding dengan orang-orang yang mau ngemukakan pendapatnya dengan hebat itu. Sehingga kita tidak besar kepala lagi, merasa dirinya sudah hebat sendiri. Jadi, ya mungkin kalau sekampung di sini hebat karena orang-orang nggak bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris ini dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya orang Singapura misalnya, kan nggak ada apa-apanya. Saya sendiri pernah kuliah di Singapura. Saya dulu itu merasa, ya saya di Indonesia itu misalnya jadi guru kalau penataran, kalau di test itu saya selalu yang terbaik. Di sini kok rasanya saya itu hampir nggak ada apa-apanya dengan peserta-peserta dari Singapura. Kenapa? Karena mereka dari lahir itu bahasa pengantarnya sudah bahasa Inggris, DTK bahasa Inggris, budaya bacanya tinggi, guru-gurunya juga hebat. Sehingga itu semuanya menjadikan produk Indonesia ini, Indonesia grupa saya ini, merasa bahwa kita, apalagi pada saat ujian akhir itu, saya itu baru menyelesaikan satu, di sana itu modelnya, kertas itu diberikan satu lembar dulu. Nanti kalau ada yang sudah selesai, pengen tambahan, angkat tangan. Ada teman saya di Sampai Kisah ini, kok angkat tangan terus saya baru satu halaman, mau masuk ke dua, halaman ke dua saja masih susah. Jadi kayak gitu. Jadi benchmarking itu penting. Membandingkan kondisi kita dengan kondisi di tempat lain yang jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih maju. Jadi sekali lagi ini, kita bisa melihat dimensi dunia pendidikan kita dari sisi ruang dan tempat dan waktu. Kalau kelas kita dibatasi oleh empat dinding ruang kelas, dan diatur oleh slot-slot jadwal pelajaran. Sementara kita harus berhijrah dari dunia sini ke ubiquitous learning. Learning can happen anywhere, anytime, with any mode. Whether you want to learn in the classroom, you want to learn from YouTube, from article you can find by searching Google atau by using Wikipedia, dan lain sebagainya. Kemudian, dari dimensi epistemiknya, dimensi bagaimana pengetahuan itu dibangun, maka learner yang pada kelas sekarang ini hanya sebagai knowledge consumer, kemudian jika menguasai ilmu itu secara pasif, mengandalkan pada, mengingat-ingat apa yang disampaikan. Sementara idealnya, kita harus bergeser menjadi active knowledge making. Kita terlibat dalam upaya membangun, membuat, menciptakan pengetahuan atau keilmuan. Nanti setelah ini akan saya berikan jedah dulu sebelum saya masuk ke blended learning, kalau barangkali nanti materinya terlalu panjang. Tapi setelah ini nanti masuk ke blended learning itu apa, dan model-model blended learning. Saya akan selesai ini sedikit dulu. Kemudian ideal ini, dari passive consumer of knowledge menjadi learner as knowledge producer, sebagai knowledge producer. Kemudian juga dari dimensi, seberapa sering umpan balik itu bisa diberikan, seberapa sering sesuai bisa belajar dari sesuai lain, seberapa sering sesuai bisa menjalin hubungannya lebih dekat dengan guru karena bisa belajar one-on-one misalnya. Itu maka kita lihat di sini, model pembelajaran kita lebih pada academic literacy, sesuai membaca buku, guru menyampaikan seramah, dosen menyampaikan perkuliahan, memberikan tugas, kemudian memberikan tes. Sementara sekarang ini pada multi-model meaning. Yang dimaksud dengan multi-model meaning adalah pesan atau makna itu bisa disampaikan, bisa diserap dari berbagai media. teks, oke. Atau audio, oke. Jadi mungkin teman-teman juga tahu bahwa di dunia ini buku itu tidak hanya dalam bentuk author trans, tapi ada dalam bentuk audio. Jadi buku-buku yang laris itu biasanya kemudian penulisnya, membacakan bukunya, sehingga orang yang tidak sempat harus menatap halaman demi halaman, di mobil misalnya, asal dia punya audio book, punya file-nya, misalnya di audio booknya itu di CD, masukkan ke sistem audio di mobil kita, kemudian kita dengarkan. Sambil jalan, melakukan perjalanan dari Kudus ke Semarang, saya dulu biasa melakukan itu, apalagi kalau macet, itu kita bisa menyelesaikan satu buku. Apalagi, dan saya kalau macet juga tidak pernah susah, karena apa? Saya justru punya peluang untuk belajar lebih banyak. Dan juga mobil saya itu menjadi mobile learning juga, tempat mobile learning, di mana dengan berjalan kami tetap bisa belajar. Karena ada video-video yang saya download dari YouTube dalam format MP4, tapi karena audio sistem yang ada di mobil itu biasanya kan tidak bisa membaca MP4, kecuali mungkin generasi sekarang. Saya transfer ke MPG atau MPEG gitu. Sehingga dalam perjalanan dari Semarang ke IIN misalnya, kadang-kadang satu jam, kadang-kadang satu setengah jam, itu saya bisa nonton cerita, koso sulambia, dan lain sebagainya gitu. Dan itu segedar sedikit ceritanya. Jadi multi model meaning, mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kemudian penekanan itu lebih pada summative assessment tadi. Sementara sekarang ini, berharap nanti suatu saat summative assessment itu menjadi tidak laku lagi. Jadi ujian akhir, karena apa? Jelas kok bahwa semua anak itu mencapai ketuntasan. Dan dalam perjalanan menuju ketuntasan belajar, itu kan terjadi feedback. Untuk memberikan feedback itu kan memberikan penilaian dulu, kemudian memasukkan. Jadi catatan perjalanan feedback-feedback yang dalam bentuk formatif, itu nanti akhirnya tidak memerlukan adanya summative assessment. Kalau ada formatif assessment, ya sekedar formatif, karena catatan perjalanan anak itu sudah terjadi. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau anak semuanya tuntas, kurvanya tidak seperti bentuk bell, tetapi sudah menggelumbung di ujung kanan, yang menunjukkan anak mencapai ketuntasan 85-100, terus katakanlah begitu. Wah ini bagaimana tidak mengubah peta pendidikan, kalau ini betul-betul bisa terjadi. Kemudian tadi, sesuai social dimension. Anak cenderung tidak bersosialisasi dalam upaya bersama menuntut ilmu, karena mereka harus belajar secara mandiri. Bahkan ada kejubungan, anak pinter itu kalau ada temannya tanya, itu tidak mau menjawab, karena apa khawatir nanti kalau memberikan jawabannya, nanti menganggap dirinya mempunyai pengetahuan yang sama. Padahal dia pengennya lebih dari yang lain. Padahal kalau anak itu tahu, dengan menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain, pengetahuannya itu akan meningkat. Lebih lekat, perspeknya lebih luas, dan lain sebagainya. Kemudian dari dimensi kognitif, dimensi berfikir, bernalar, itu model kelas yang mendalam kelas mata itu hanya fokus pada fakta untuk diingat, agar mempunyai memori jangka panjang. Sehingga pada saat tes, pada saat ujian, itu bisa menjawab. Dan kecedungannya, kegiatan tes dan sebagainya itu untuk kepentingan administrasi, kepentingan manajerial. Dan yang saya prihatinkan juga dulu sebagai Widya Aiswara, setelah pensiun, itu adalah beban guru untuk mengerjakan tugas administrasi yang sebenarnya tidak ada gunanya, itu betul-betul mewarnai kehidupan, entah itu di sekolah sampai ke dunia pendidikan tinggi. Untung sekarang ada merdeka belajar, dan nanti kurikulum 2022 atau 2022, itu juga akan lebih membebaskan siswa, membebaskan guru, memerdekakan siswa, memerdekakan guru. Dan Plain Day Learning, memerdekakan siswa untuk hanya, untuk dikungkung hanya belajar di ruang kelas. Mereka bebas, keluar kelas, belajar, dimanapun belajar. Bahkan saya itu kadang-kadang ekstrimnya adalah, dulu saya pernah waktu menjadi Widya Aiswara, karena tidak pernah sempat punya waktu khusus untuk membaca. Saya membaca di ruang di apa ini, di kamar mandi, pada saat saya buang hajat itu, ada buku di situ. Dan saya bisa baca dengan leluasa, saya enggak masalah, satu paragraf, dua paragraf, dan kalau saya bertanya pada diri sendiri, rasanya kok saya kurang memahami konsep yang ditawarkan. Saya ingat buku yang saya baca di WC itu, sampai tuntas itu, kalau enggak salah, itu apa ya, intinya, saya lupa, tapi intinya bahwa orang untuk mencapai sesuatu itu perjuangan, termasuk menguasai ilmu. Jadi, itu betul. Jadi apa yang diperoleh manusia itu lebih dari yang mereka upayakan. Jadi saya ingat sedikit, berbagi ya, bahwa tipe manusia itu ada tiga, yang satu adalah campers, tipe campers ini, tipe orang, oh bukan, ini yang kedua ya, yang pertama itu tipe mungkin namanya lupa, tapi semacam lusus itu. Jadi kalau ada tantangan, tantangan menerapkan blended learning, katakanlah begini, itu sebelum mencoba, itu sudah menyerah dulu. Wah kok harus repot-repot mencari matri untuk online, juga harus melakukan kegiatan belajar di kelas yang berbeda, harus menyingkronkan apa yang di kelas dengan yang di, ini apa tidak menghabiskan waktu saya. Itu loser. Kemudian juga ada yang tipe campers, jadi orang berjuang untuk mencapai sesuatu itu dibaratkan seperti naik gunung. Naik gunung, gunungnya sangat tinggi. Kemudian betul, ini ada yang orang yang betul-betul mau mencoba blended learning, tapi pada satu titik itu pendaki ini melihat bahwa ini tempat bagus untuk berkemah ini. Setelah berkemah dia lupa bahwa blended learning itu tidak cukup, blended learningnya harus high quality blended learning. Blended learning yang berkualitas sangat tinggi, blended learning yang tidak high quality, nggak ada gunanya. Sama saja kalau kita mengajar dengan face-to-face classroom learning and teaching. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah high quality blended learning. Blended learning yang bisa membawa anak menguasai pembelajaran secara tuntas. Jadi jangan sampai nanti online learning itu kemudian dipandu juga oleh guru melalui LMS sehingga kayak daring gitu. Itu tidak blended learning. Blended learning itu harus ada materi yang anak bisa mempelajari sendiri, menekuni sendiri, memilih waktu kapan mereka belajar, di mana mereka belajar, belajar saat mereka mau, saat mereka punya mood, semacam itu. Dan tadi anak tahu persis saya tidak seperti Mas Munif, dia menonton sekali langsung paham. Saya ini harus dua kali, kadang-kadang harus tiga kali. Karena anak sadar bahwa kemampuannya memang dalam kelas ini tidak sama. Kemudian tinggal berapa ini. Kemudian ini ada ya. Jadi ini metacognition. Jadi ini sudah saya tinggalkan tadi. Kalau urusan guru di kelas itu hanya mengajak anak menguasai, menggunakan notanya untuk mengingat matri, untuk menguasai matri, tetapi anak juga harus melakukan refleksi. Saya pernah ingat, Sokrates pernah mengatakan, orang yang tidak pernah merefleksikan apa yang mereka kerjakan, itu tidak ubahnya dengan hewan. Ya pantas saja kerbau itu makan atau membaca, itu kan tidak pernah bisa mempikirkan baca guru, apakah ada cara membaca yang lebih baik. Kalau orang harus berbeda. Apapun yang dikerjakan itu harus direfleksikan. Sudah baikkah apa yang saya lakukan, bisakah menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Kemudian juga kelemahan kelas, kita adalah homogenizing. One size fits all curriculum. Jadi menjadikan anak seolah homogen, semuanya sama, dan curriculum itu juga cocok untuk semuanya. Maka pada saat saya mendengar apa yang ada, menonton di YouTube bahwa curriculum kita ini akan memberikan pilihan. Anak yang merasa bahwa bahasa Inggris itu tidak diperlukan dalam hidupnya, ya maka dia tidak akan memilih bahasa Inggris. Ada materi yang harus diambil, ada materi pilihan. Saya kira ini menuju ke differentiated learning tadi. Bagiannya Pak Mas Muni, Pak saya berhenti dulu sebelum masuk blended learning. Kalau barangkali ada pertanyaan, atau kita selanjutkan dulu? Saya selanjutkan sedikit ya. Selanjutkan Mawan, Pak Yusa. Sekalian Mawan pakai apa itu. Pertanyaannya di akhir Mawan. Ini sudah berapa menit ini? Satu jam, Bapak. Satu jam. Ini baru pemanasan saja sudah menarik. Yang depan tadi adalah alasan mengapa kita harus berhijrah ke blended learning. Kenapa blended learning harus diterapkan. Kalau hanya tahu blended learning tanpa mengetahui. Kita tidak sampai kepada metacognition, kan? Kita harus hanya pada cognition. Maka metacognition menjadi bagian integral dari upaya belajar bersama kita ini. Jadi blended learning adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan, yang memadukan, yang memblender materi pendidikan online dengan classroom instruction. Kedua hal ini harus dipadukan semingguan rupa. Tidak kemudian yang sudah merasa pernah mengajar tata muka, kemudian dalam situasi pandemi ini, kemudian diganti dengan daring, itu sudah merasa bahwa sudah blended learning kok. Saya sudah mengajar di kelas dan sudah mengajar di secara online. Ini kan buatan sama sekali. Saya S2, itu sama sekali. Bukan. Bahkan saya pernah berbicara pada pimpinan salah satu perguruan tinggi ya. Itu saya menawarkan, mengenalkan blended learning. Jawabannya apa? Desen-desen quest blended learning lebih atau like quest daring. Laiku kadang-kadang ya ketemu. Kok begitu disederhanakan? Apa ya? Apa ini? Kalau seorang pimpinan pekerjaan tinggi itu berpikir semacam itu, bagaimana bisa saya menjual blended learning misalnya? Jadi ini, bahkan saat saya mengajar di Uni Snoopone juga, menjual blended learning itu mungkin lebih mudah menjual blender daripada menjual blended learning. Atau buah yang di blender menjadi lezat itu akan jauh lebih mudah. Saya praktis waktu itu menjadi single fighter. Bisa dikatakan begitu. Dan saya juga sampai sekarang nguri-uri Facebook Fund learning English with the Uni Snoopone. Karena sebenarnya itu menjadi platform yang bisa saling menjadi berbagi feedback. Saya nulis, kemudian ditanggapi tanggapan ini ditanggapi oleh orang lain, saya juga kemudian menanggapi idealisasi, idealnya itu semacam itu. Tapi apa? Yang terjadi adalah orang payu. Fund learning English itu di kampus saya sendiri malah tidak payu. Termasuk biasanya itu enggak pernah ada yang ngulik-ngulik. Aku mau menjoboh. Saya kan bukan orang sampai sekarang mempertahankan, karena saya ingin berbakti kepada lembaga yang saya pernah mengabdi, ingin membantu memajukan dunia pendidikan bersama. Maka saya ingin juga, mungkin Bu April juga dengar ini, monggolah diajak paling enggak mahasiswanya untuk memanfaatkan Fund learning English untuk berbagi. Pada saat menulis, upload, anak didorong untuk menanggapi kekurangannya di mana. Sehingga ini menjadi mengkonstruksi pengetahuan bersama. Jadi ini bisa yang disebut help economy. Ini ekonomi, ke depan ini ekonomi yang saling membantu. Tidak kemudian kayak zero sum game. Jadi yang satu menang, yang satu jaya, yang satu harus terburuk. Itu tidak semacam itu. Itu bisa dimulai dengan model pembelajaran yang memanfaatkan platform mau add model, yang paling gampang Facebook. Jadi harus ada satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh, yang harmonis, yang saling mendukung, saling melengkapi, jangan sampai kemudian katakanlah online learningnya itu bab ini, kemudian apa ini, tata mukanya bab berikutnya, tidak semacam itu. Online dengan face to face itu menjadi satu. Dan saya anjurkan teman-teman dari guru bahasa Inggris misalnya, ikuti saja, blended language learning, buka hari kemarin. Baru kita masih bisa daftar. Kemudian online educational materials offer some elements of student control over time, place, path, and peace. Ini harus diperahami dengan baik. Jadi matri itu jangan kemudian dikendalikan oleh guru dengan platform LMS misalnya. Jadi kayak daring saja, sekalipun matri di kelas itu sama, tapi kalau kayak daring itu bukan blended learning. Sesuah harus punya kewenangan untuk menentukan waktu kapan dia belajar, tempat dia belajar, bahkan juga kecepat media, medium yang akan dia gunakan apa. Path itu artinya alur, ini sarana apa yang digunakan dalam proses belajar itu. Jadi misalnya guru memberikan pilihan, saya juga ingin mendapatkan informasi tambahan dari Wikipedia, silakan. Matri yang diberikan guru juga digunakan, silakan. Jadi memang matri yang diberikan guru itu harus menjadi yang wajib, tapi bisa ada suplemen matri dan lain sebagainya. Path itu bisa juga tadi, nonton, pause, rewind dulu, sampai tadi yang saya singgung learning breakdownnya itu hilang, sampai faham betul, baru maju lagi. Matri ada kendala lagi, memahami, berhenti lagi. Kemudian pace, pace itu semua orang sadar bahwa tingkat kecepatan memahami konsep, tingkat kecepatan untuk menerapkan teori dalam berbagai sesuatu yang beragam, itu juga kecepatannya berbeda. Oleh karena itu, online learning menjadi peluang untuk memungkinkan terjadinya mastery. Konsep mastery learning itu sudah lama, ketuntasan belajar itu sudah lama. Tetapi ya itu tadi, tidak ada sarana yang memungkinkan mastery learning itu terwujud, karena apa guru beban ngajarnya banyak, untuk mastery itu anak tertentu perlu tambahan proses bersama gurunya, kenyataannya kan tidak mungkin. Sehingga mastery learning ini akan dijawab oleh kehadiran online learning yang menyatu dengan proses pelajaran di kelas itu. Jadi, face-to-face classroom should be based on the principles of new learning and assessment. Ini tambahan saya. Jadi, definisi ini saya tulis menggabungkan dari banyak referensi. Jadi, face-to-face classroom practices should be based on the principles of new learning and assessment. Tidak hanya face-to-face classroom practices, termasuk online learningnya tadi. Sekarang masuk ke model pembelajaran. Saya hanya akan suguhkan mungkin tiga atau empat, dan saya ingin tunjukkan mana yang paling memberikan hasil optimal dalam situasi dan kondisi kita. Yang pertama, ini menjadi pintu masuk untuk berlending-lending itu ini. Namanya flipped classroom. Flipped, membalikkan ini namanya flipped. Jadi, kalau flipped classroom berarti kelas yang dibalikkan. Jadi, ini menggunakan konsep apa yang disebut dengan disruptive innovation. Inovasi itu kalau hanya sistem yang ada itu ditambal, sulam, diperbaiki di sana-sini, itu tentu saya tidak akan bisa memberikan hasil. Ada yang memang harus dirombak total. Sistem pembelajaran yang ada itu seperti apa? Guru masuk ke kelas, menyampaikan materi, siswa kadang-kadang belum tahu guru ini akan menyampaikan materi apa ya. Atau kalau tahu materinya pun tentang isi materinya itu tidak ada gambaran sama sekali. Padahal kita tahu bahwa untuk memahami suatu konsep, hal-hal baru itu harus dikaitkan dengan pengetahuan lama yang sudah ada pada otak anak itu. Nanti pada saat flipped classroom ini akan menjadi beda. Jadi, dalam tradisional classroom teaching and learning, itu guru masuk ruang kelas yang dibatasi oleh empat tembok tadi ya. Kemudian juga waktunya sudah ditentukan, dan pada jurasi waktu itu idealnya anak bisa menguasai materi secara bersama-sama. Jadi, menghomoginkan manusia. Itu kesalahan besar sebenarnya juga ya. Setelah anak mendapatkan materi dari guru, biasanya juga mungkin seramah kebanyakan, atau mungkin ada model-model yang lain, setelah anak paham, diberi tugas di rumah, itu anak mengerjakan tugas. Gitu kan? Jadi, guru mengajar, anak paham, mengadal tanya-jawab, kemudian guru memberi PR. PR-nya dikerjakan di rumah. Sekarang, flip itu, saya katakan tadi memporak-porandakan tatanya. Ada karena apa? Anak itu disuruh belajar materi yang sudah disiapkan dalam bentuk video mungkin ya, untuk dipelajari sendiri di rumah. Mereka harus berusaha sendiri terlebih dulu untuk memahami apa yang disampaikan guru. Yang biasanya disampaikan di kelas itu disampaikan justru dalam bentuk video. Nanti anak itu pastikan, pada saat Anda masuk ke kelas, pastikan bahwa Anda betul-betul memahami apa yang saya sampaikan. Toh Anda bisa mengulang kalau Anda konsep yang tidak tahu. Toh Anda juga bisa mungkin tanya ke teman dan lain sebagainya. Sehingga pada saat masuk kelas, otak ini enggak kosong tentang materi yang sedang akan didiskusikan. Dan mereka juga tahu, karena saya lemah saya harus mengulang satu, dua, tiga kali. Kalau misalnya satu-satunya muda belajar itu di ruang kelas, Kan tidak mungkin gurunya itu suruh ngulang-ngulang bagi anak yang dasramnya agar rendah itu. Jadi sekali lagi, nanti kegiatan belajar itu dimulai dengan yang di rumah, harusnya juga yang berkualitas. Materi online ini juga diberikan rubrik yang jelas. Setelah difahami kerjakan tugas ini itu, silakan kalau ada pertanyaan tulis, sehingga pada saat nanti ketemu guru. Ini kan mulai dari home, kemudian berasa di kelas. Di kelas ini juga harus dikemas sedemikian rupa, sehingga mempunyai hasil yang optimal, yang memungkinkan new learning itu terjadi. Ada kolaborasi, ada knowledge production, ada ubiquitous learning, ada recursive feedback, dan lain sebagainya. Jadi ini idealnya dijadikan dasar atau pintu masuk untuk blended learning. Materi online. Materi ini sebenarnya juga ada yang tidak perlu repot-repot. Contoh kalau Anda mengajar bahasa Arab ya, misalnya. Itu ada materi yang, kalau Anda mengajar di Sanawi atau Aliyah, materi ini menariknya sudah dilengkapi video yang menjelaskan bab per bab oleh penulis bukunya sendiri. Sehingga nanti materi online-nya tinggal download dari YouTube, bagikan ke siswa, masukkan ke HP Anda, HP Anda gunakan di mana saja Anda berada untuk muter video bab satu, takallamil arobiyah ini. Nanti orangnya yang nulis ini, dari bab ke bab, ini sudah sampai empat buku, bahkan ini semuanya sudah ada. Jadi ini karbar baik. Jadi saya sebenarnya punya gagasan, saya punya lembaga yang saya sebut Alphagel School of Languages itu, nanti menerapkan branded learning. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pemicu terjadinya desa yang kayak di mana itu, di Jawa Timur itu ya. Bahkan kalau bisa lebih baik dengan dukungan, ada Profesor Munif Khan, ada Profesor Aprilia, dan lain sebagainya. Jadi nanti kumpulan orang-orang hebat, lembaga saya akan menjadikan. Juga ini, buku ini ditulis, buku ini sangat populer, dan yang menarik adalah yang memberi penjelasan dari bab ke bab itu banyak sekali. Banyak sekali, banyak sekali. Kembali ke flip. Jadi tradisional classroom itu seperti ini, school, dan ini. Tapi kemudian ini, kenapa flip classroom? Karena konten itu bisa diakses anytime. Kapan saja diakses, bahkan juga anywhere. Kemudian materi, dan lebih-lebih lagi, kenapa blended learning dengan dukungan e-learning itu menjadi sangat cocok dengan anak kita. Karena apa? How students of today access knowledge. Sekarang ini bagaimana anak mencari informasi itu? Kan lewat HP, lewat komputer. Komputer, dan mereka itu lahir saat dunia digital itu sudah marah. Sehingga mereka itu bisa disebut sebagai digital citizen. Penduduk asli negeri dunia digital. Sementara orang yang sudah tua seperti saya ini, lahirnya sebelum lahirnya dunia digital. Jadi saya pernah mengalami hidup di zaman dunia analog murni. Enggak ada dunia digital, enggak ada komputer, enggak ada bahkan TV saja belakangan. TV pun juga mulai dari analog. Nanti kalau ingin tanya apa bedanya teknologi analog dan digital bisa ditanyakan. Kalau sudah tidak dapat tanyaan tentang itu, berarti sudah. Jadi, sekali lagi, anak itu kesehariannya, bahkan saya punya cucu usia 6 tahun itu, kalau hari Sabtu dan mungkin hari Ahad ya, itu diberi kesempatan untuk menggunakan HP-nya. Itu hampir tidak pernah lengket sekali. Jadi, saya datang saja itu kayak kurang diperhatikan oleh cucu saya. Karena apa? Dia tertarik konten yang ada di dalam HP-nya itu. Nah, dunia ini, kalau kemudian kelas kita memisahkan anak-anak dari belajar secara online, belajar dengan memanfaatkan HP, itu sangat konyol. Jadi, saya ingin katakan bahwa sebenarnya, materi online itu kan diakses lewat komputer, laptop, atau sejenisnya, juga HP. HP itu adalah alat untuk melakukan kegiatan belajar secara online. Mau tablet, mau iPad, ya. Jadi, oke. Sekarang, station rotation. Saya ke sini lagi, ya. Jadi, ini saya kira sudah, students come prepared to answer questions in class. Jadi, pada saat datang ke kelas, karena kelasnya jatuh di kemudian setelah belajar online, maka anak ke kelas itu sudah ada gurung. Jadi, anak ke kelas itu tidak dengan otak kosong. Tapi sudah ada sesuatu yang akan ditanyakan, ada sesuatu yang ingin difahami lebih mendalam, lebih luas. Jadi, kelas itu menjadi tempat orang-orang cerdas. Jadi, tidak seperti saat sekarang ini. Yang pintar gurunya saja, muridnya masih goblok-gobblok karena enggak tahu apa-apa yang disampaikan. Sehingga ini saya akan mendongkrak kemampuan menyerap materi. Kemudian, guru pada giliranya nanti juga di kelas itu bisa mempunyai kesempatan untuk ketemu anak lebih intensif. Bisa one-on-one. Kalau sekarang ini kan ketemunya itu selalu satu plus 30-40 anak. Tidak bisa melayani satu persatu. Kalau ada, satu, dua, tiga. Tapi nanti yang sisanya juga mungkin tidak kebahagiaan. Hari berikutnya kadang-kadang juga lupa kalau anak yang sini sudah akan memberi kesempatan untuk yang lain. Dan itu pun juga akan menjadikan belajar kurang intensif. Dengan adanya platform Facebook atau LMS yang lain, itu anak mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan feedback tidak hanya dari guru, tapi juga dari anak-anak yang lain. Apalagi ini. Jadi terjadinya diferensiasi pembelajaran. Saya kira sudah ini. Saya kira tidak perlu. Jadi saran yang bisa dimanfaatkan YouTube. YouTube jangan khawatir. Materi apa saja sekarang di YouTube ada. Ada kuiper, ada ruang guru, dan masih ada yang gratis. Mau matematika, fisika, kimia, geologi. Percobaan-percobaan di lab itu biasanya sangat menarik. Apalagi kalau kita tidak membatasi diri, hanya materi yang berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu luar biasa. Jadi Twitter, Facebook, Instagram, itu bisa harus menjadi bagian penting dari proses. Proses belajar lama seperti memanfaatkan buku teks, membaca, perlu diperlukan juga peralatan. Peralatan yang paling gampang adalah tidak perlu tablet, tidak perlu iPad. Gunakan saja HP itu. Maka memang ada kontroversi, apakah HP itu harus boleh masuk kelas atau tidak. Kalau keceruan kita itu kan ngambil gampangnya, pokoknya dilarang. Karena kekhawatiran sekolah itu nanti digunakan untuk mengakses hal-hal yang negatif. Yang seolah-olah jalan itu jalan raka saja yang akan ditempuh melalui HP itu. Padahal kan ada jalan menuju surga melalui pemahaman adanya tultus belajar yang... Dan begini, HP itu bisa melayani kita untuk belajar apa saja dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan. Bahkan yang menarik, materi online itu akan jauh lebih efektif kalau misalnya pakai adaptive intelligence test. Jadi anak itu ada nanti, bisa saya sebutkan ya, kalau saya sudah ngecek HP saya, HP saya malah ke trickshot di mana tadi. Jadi saya pernah belajar kosa kata, itu kita bisa naik ke matri berikutnya kalau kita sudah mencapai nilai 80. Kalau enggak 80, kita harus ngulang lagi sampai semuanya benar. Itu yang disebut adaptive learning platform. Sekarang masuk ke station rotation. Di kelas idealnya itu prosesnya akan semacam ini. Online learning tadi, sudah ya. Kemudian bagaimana di kelas agar sinkron dengan apa yang dipelajari di kelas, juga memungkinkan terjadinya new learning, tujuh prinsip new learning itu tadi bisa diwujudkan melalui pertemanan di kelas. Jadi begini, kalau kita punya kelas jumlah siswanya 30, kemudian jam pembelajaran dalam satu slot jadwal pelajaran itu 90 menit, maka strateginya begini. Ini ada tiga kelompok siswa, ada di sini, ada di sini. Jadi anak itu dikelompokkan dalam, per grup itu 10, 10, 10. Atau kalau lebih satu, kurang satu, enggak masalah. Intinya dibagi tiga sama pesatnya. Anak ini mempunyai kesempatan berbeda di awalnya, tapi ini nanti karena berotasi, yang awalnya ketemu guru dulu, maka ya bekal yang di rumah tadi bisa dibicarakan dengan gurunya. Anak bisa bertanya, karena jumlahnya sedikit, tidak 30, sehingga anak praktis punya kebahagiaan ngomong dengan guru, menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan gurunya, mengajukan pertanyaan, atau menanyakan kepada yang lain, menurut pendapatmu gimana. Sehingga ini kegiatan sosial dalam belajar itu betul-betul terwujud, tidak kemudian isolated learning tadi. Jadi ini banyak aspek yang bisa diperoleh dari kegiatan ini. Dan perlu diingat bahwa hubungan guru-murid itu demikian pentingnya dalam proses belajar. Dan ini membantu kita untuk bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, mengetahui karakternya, merahui sifat-sifatnya, dengan mengecilkan kelompok tata muka. Dan selama 30 menit, atau kurang sedikit, kalau di awal harus ada penjelasan materi atau proses belajarnya, katakanlah kalau kita punya 25 menit ketemu secara intensif dengan siswa. Dan ini kalau dilakukan dalam satu semester saja, bagaimana hubungannya akan jauh lebih baik. Setelah 30 menit di sini, siswa kemudian berotasi. Yang dari sini, yang dari guru ke kegiatan mandiri, bersifat kolaborasi kegiatan yang di sini bisa mendiskusikan, apa yang dia pahami dari online learning di rumah, kemudian setelah bertemu dengan guru, atau mengerjakan, kalau misalnya kebetulan kegiatan mulai, bisa melakukan kegiatan saling memberikan masukan tentang tulisannya. Intinya ini kolaborasi, berdiskusi. Ini dalam kelas-kelas yang lebih kecil. Bisa saling bertanya, bisa saling berbagi. Di sini terjadi recursive feedback, feedback yang berulang-ulang. Kemudian online instruction lagi, apa yang sudah dipelajari di rumah bisa disegarkan di sini untuk bekal nanti ketemu burunya. Jadi kalau ini terjadi bersama flip classroom, kira-kira kalau semuanya berkualitas, proses ini berkualitas, pemerintahnya berkualitas, anaknya juga bisa dimotivasi untuk betul-betul mencari penguasaan yang jauh lebih baik. Dan saya kira ini yang pokok. Ada yang lain, sekedar gambaran saja. Ada yang model perteman di kelas, katakan 45 menit di kelas, 45 menit di lab. Materinya harus sama. Ada yang semacam ini. Ada yang lebih canggih, ini tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena dinding-dinding kelas itu betul-betul sudah dihancurkan. Jadi ada ruangan besar yang anak-anak itu bisa masuk ke sana. Dan materi-materi itu sudah dibuat oleh software house. Jadi ini kurikulumnya, minta kepada software house untuk buat materi yang adaptif, sehingga anak bisa belajar matematika secara urutan silapinya semacam ini. anak-anaknya harus hanya boleh naik kalau sudah 80% materi dikuasai, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dalam proses ini masih ada kesulitan, maka mereka bisa keluar ketemu guru. Ketemu guru juga jumlahnya relatif sedikit. Bisa 12 banding 1. Atau masuk ke lag. Atau ada mereka mendiskusikan sendiri tanpa kehadiran guru, tapi mungkin dibantu dengan kalau ada guru yang magang bisa ikut bantu di sini. Dan mereka juga bisa rehat di sini sambil mendiskusikan apa yang sudah mereka pelajari. Ini juga bisa, breakout room-nya semacam ini juga. Jadi saya kira begitu bisa breakout room-nya. Ini ya karena ruang kelas sudah digempur menjadi tempat lab, maka kemudian breakout room-nya bisa ada, kalau gurunya 3, jadi 3 guru. Sini mungkin ada. Jadi anak di sini tidak akan belajar materi yang sama. Bisa memilih matematika dulu, bisa memilih yang lain dulu. Tapi ini masih sangat mustahil di Indonesia. Karena dukungan dana besar perlu untuk guru dibuatkan materi online. Kalau sementara ini kita kan harus membuat sendiri. Saya kira mungkin gitu dulu, monggo dibuka pertanyaan. Kalau ingin tahu lebih banyak, ini materi saya masih banyak sekali sebenarnya. Tapi silakan. Terima kasih banyak Pak Yusak yang sudah memberikan materi dari awal dulu, mulai dari situasi pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian kondisi kelasnya seperti apa, sampai bentuk-bentuk tugasnya, kemudian muncul seven principles yang menuju ke blended learning. Ini sudah mulai sesi tanya-jawab. Silakan kami beri 3 sampai 5 peserta untuk menanyakan langsung kepada Pak Yusak. Silakan raise your hand dengan emoji atau langsung berbicara langsung monggo. Tidak apa-apa. Sebutkan nama, kemudian juga institusi. Silakan. Misalkan ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dari Pak Hasan Fusri. Mohon izin. Mohon izin. Mohon izin. Jadi, saya Hasan Fusri dari Merangen. Dari UNES gitu. Tukat jurusan pendidikan bahasa Arab. Sabikon Pak, Sabikon. Dari UNES, jadi terima kasih Pak Mukhlas. Jadi Pak Mukhlas, saya sudah berbagi begitu hal yang cukup menarik. Cuman pertanyaan saya adalah, dalam pikiran saya, ini memang hal yang sangat bagus, tetapi membutuhkan komitmennya sangat tinggi. Baik dari peserta didik maupun dari lembaga dan juga dari pengajar. Jadi, pengalaman SAKA itu kan mengajar di perguruan tinggi dengan mengajar di lembaga kursus saja itu beda. Lebih mudah di kursus. Karena yang datang itu kan ada niatan untuk minat-minat bisa. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, kalau tadi Pak Mukhlas menyampaikan tentang berbagai macam kelebihan daripada peneleng, justru pertanyaan saya adalah, kelemahannya apa, Pak? Jadi, kalau ini sebenarnya jangan dibeparkan, harusnya supaya tertarik dulu. Cuman kalau nanti ingin menggunakan, tentunya kan harus diantisipasi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya. Kelemahan, saya pikir, ini saya langsung jawab saja ya, Mas. Iya, langsung, Pak Yusak, kalian. Kelemahannya justru menurut saya begini ya, kalau blended learning-nya itu memang solusi. Memang betul-betul menjadi game changer di dalam dunia pentingan. Kelemahannya itu bukan pada faktor blended learning-nya, tetapi dukungan dari institusi. itu sudah pernah saya alami. Karena blended learning itu semacam menisayakan bahwa guru itu harus bisa membuat materi online. Tapi sebenarnya tidak harus membuat sendiri sih. kayak tadi yang saya katakan, untuk belajar bahasa Arab, ini kebetulan yang bertanya juga guru saya bahasa Arab, sehingga saya bisa tunjukkan tadi, bahwa ada setidaknya dua buku itu, praktis guru tidak perlu lagi susah payah membuat materi online seperti apa. tinggal ambil saja. Dan misalnya tadi kalau takal lamil arobiyah, itu penulisnya dengan tekun membuat penjelasan dalam bentuk video, itu kalau kita menggunakan flip classroom kan tinggal materi itu dibagikan ke siswa, mau lewat VR group, mau lewat platform Admodo, mau lewat platform Facebook, yang penting itu ke tangan siswa. dan setelah di tangan siswa, itu bisa dibagikan dua, tiga, atau satu hari sebelumnya, sehingga pada saat masuk ke kelas. Maaf, saya lagi, Pak Gadot, saya mau mungkin terlambat ya, karena lagi ada webinar ini. Insya Allah saya nanti akan datang. Maaf. Assalamualaikum. Ada undangan ketemu orang-orang yang sudah pensiun. Jadi sekali lagi, apa ini, kendalanya lebih pada gurunya sendiri, apakah jenis pejuang, atau jenis camper, mencoba sedikit, merasa puas, sudah enak-enak, yang saya harapkan harus semuanya menjadi climber. Orang yang terus mendaki sampai puncaknya betul. Ini orang-orang yang memang punya komitmen tinggi untuk berbakti kepada nusah dan bangsa, untuk memperbaiki pendidikan kita. Biar suaranya ini bisa terdengar oleh yang lain, mohon untuk yang lain, yang matikan, mematikan mic-nya. Biar apa itu bisa dibahami, didengarkan dengan baik oleh yang lain. Jadi idealnya, dari sisi teman guru, atau dosen, itu juga harus memang, jangan kerja sendirian, seperti yang pernah saya alami dulu. Kalau perlu, harus berkolaborasi, untuk bareng-bareng, memeringankan beban, kalau sesuatu beban dipikul bersama. Karena memang, dengan planning learning ini, menisayakan guru atau dosen itu akrab dengan dunia digital. Aplikasi misalnya. Halo, aku lagi, maaf ini saya lagi webinar, menjadi pembicara. Nanti, saya akan datang terlambat, nanti insya Allah. Saya akan datang. Assalamualaikum. Maaf ya, saya putus dulu. Maaf ini, teman-teman pensiunan ini. Ya, ya. Jadi, bentuk komunitas di dalam satu institusi, untuk bersama-sama memberikan komitmennya, untuk melakukan perubahan proses belajaran, yang bernama planning learning. Karena dengan banyak orang itu, mungkin ada yang mahir di bidang MLS, learning management system. ada yang tahu aplikasi yang bisa mendukung proses belajaran online learning. Karena aplikasi seorang banyak sekali. Bahkan mungkin tidak hanya ratusan, atau mungkin ribuan. Untuk belajar ngaji saya saja, itu juga ratusan aplikasi. Sehingga pengetahuan aplikasi, pengetahuan LMS, pengetahuan mencari informasi di YouTube. Ada juga misalnya mencari materi dalam bentuk audio, mencari dalam bentuk teks. Misalnya Wikipedia. Wikipedia itu bisa menjadi bagian penting, karena Wikipedia adalah ensiklopedi yang melampaui ensiklopedi yang pernah diterbitkan manusia. Karena Wikipedia ini ditulis oleh ribuan orang yang ahli di bidangnya menulis di platform Wiki. Wiki itu software yang bisa menampung tulisan siapa saja yang berminat bergabung untuk menuliskan pengetahuannya. sehingga kalau ensiklopedi americana misalnya itu hanya katakanlah bisa cover katakanlah 500 topik atau 1000 topik. Kalau Wikipedia, karena orang dari seluruh penyuruh dunia tanpa kenal satu sama lain, yang penting mereka ahli di bidangnya bisa langsung menuliskan. Jadi saya memang apa ya, kelemahannya adalah itu tuntutan blended learning untuk bisa agar guru bisa menyediakan matri online, matri yang dalam bentuk sudah direkam terlebih dahulu, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk audio, atau matri-matri yang lain yang diharapkan nanti pada saat pertemuan di kelas itu akan bisa memaksimalkan pemahaman atau penguasaan matri oleh peserta didik. Jadi, kalau bawaan dasar dari blended learning sendiri, saya tidak melihat ada kelemahannya. Sementara ini ya, siapa tahu nanti ke depan ada. Kelemahannya adalah faktor eksternal yang melingkupi upaya untuk menghadirkan blended learning ke dalam proses pembelajaran kita itu. Saya kira gitu ya, Ustaz Duna. Pak Hasan. Terima kasih, Sayakumullah. Wa'iyakum. Yang lain, Monggo? Ya, Monggo yang lain. Satu pertanyaan sudah dijawab dengan legas. Tugas legas. Monggo, Ibu Afifah Ahmad. pertanyaannya Ibu, silakan langsung diutarakan kepada Pak Yusa. Saya Pak. Ya, Monggo. Monggo Ibu. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutkan dari institusi apa, dari mana? Ya. My name is Afifah. I am from Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Falah. Madrasah Ibtidaiyah masih elementary school. Di mana? Di JURSI. Bakalan kalinya amatan Jepara, Pak. Saya ingin mengadakan kerjasama dengan UPT Kebahasaan UNISNU untuk peningkatan peningkatan pembelajaran dan juga update kemampuan Bahasa Inggris para my teachers and madrasah itu, Pak. Bagaimana ini tanggapan dari UPT UNISNU dan saya tadi sangat berterima kasih sekali atas pemaparan materi dari Bapak Abu Zahra Yusta tentang blended learning itu. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Terima kasih, Pak. Saya berjumpa sama Pak Muni. Muni Flami. Ya, Ramah. Enggak berjumpa, Pak. Ingin belajar lagi-banyak lagi. Siap, siap. About English. Terima kasih. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti bisa menjawab dengan tepat adalah Bu April ya. Tapi saya sedikit menambahkan ya. Jadi, komitmen untuk memberikan guru penguasaan Bahasa Inggris dengan baik itu sangat bagus. Itu nanti bisa ya. karena apa ini belajar itu kan tidak harus di satu tempat yang sama. Jadi, dinding ruangan kelas ini sudah mulai bisa dirobohkan di dalam situasi tertentu. Nanti bisa saja misalnya Bu April memfasilitasi juga selain guru-guru harus datang tata muka dengan teman-teman guru di Unisnu. Tapi bisa juga Bu April akan menyelenggarakan kegiatan sebagian tata muka, sebagian online, sehingga bisa blended ya. Dan kalau memang itu nanti akan diwujudkan oleh UPT Pembahan Bahasa, saya mungkin sesekali juga bisa ikut membantu. Jadi, monggo Bu April mungkin bisa memberi tanggapan kalau masih hadir. Terkait ini Bapak, nanti akan kami sampaikan kepada Ibu April sebagai pengelola atau ketua dari UPT Bahasa. Jadi nanti untuk kerjasamanya insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Nanti mungkin dari Ibu April akan datang ke sana atau mungkin Ibu silakan silaturahim ke sini untuk men-follow up apa yang telah Ibu inginkan. Pak Yusa terima kasih Pak. Sampai-sampai Ibu. Untuk pertanyaan kedua sudah terjawab. Monggo, untuk yang pertanyaan ketiga silahkan yang ingin bertanya. apakah masih ada yang ingin bertanya atau tidak? pesertanya masih 59. Monggo. Atau bisa nuliskan dari Parti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu Pak. Ya. My name Parti dari MTS Manba Pala Parti. Masya Allah ya lewat rumah saya hehehe ya mampir nanti pencet juga saya dulu itu alumni eh UNISNU juga Bapak Oh nge-nge-nge-nge 2017 itu saya pernah belajar empat dua tahun disitu mengambil paskanya dan saya sehari-hari ini di bekerja di MTS Mambalupalah Padi tepatnya di desa keben kecamatan Tambaromo Kabupaten Padi Bapak Oh iya ini nah terima kasih penjelasan dari Bapak Nuklas Nusa yang berkaitan dengan kita selama ini yang kita praktekan adalah seperti yang disampaikan tadi yaitu tradisional kelas rupasrum dan kita kalau untuk beranjak dan kita merubah pendidikan kita ke ke-blended learning ini saya sangat tertarik sekali Bapak sebetulnya tapi kita juga apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Nuklas Nusa tadi memang kita perlu benturan benturan antara lembaga juga guru-guru kita yang kemungkinan belum siap karena setiap guru itu juga belum tentu memuasai IT dengan dengan baik maka dari itu apa yang yang disampaikan tadi itu waduh angan-angan saya jauh sekali Bapak tapi saya ingin 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 sekali tertarik memang Pak ini untuk merubah lembaga kita menjadi lembaga yang terdepan menjadi lembaga yang baik menjadi idola masyarakat dan sebagainya tapi kita untuk memulai ini mohon saran dari Bapak Nuklas Nusa bagaimana saya harus memulai untuk menjadi blended learning karena yang new learning yang disampaikan oleh Bapak tadi guru itu bisa menyampaikan dengan multi model learning misalnya dengan audio dengan video dengan NP4 dan sebagainya ini sangat menarik Bapak itu pernah kita alami juga dalam pembelajaran yang melalui YouTube dan sebagainya ini memang bisa di bisa di berhentikan sementara kalau memang belum paham dan sebagainya itu memang sangat masuk pikiran saya Bapak untuk merubah pola pikiran anak-anak kita dan ini memang tidak butuh di ruang kelas bisa di holistik kelas lah bisa di ruang terbuka bisa dimana saja kapan saja kita belajar tapi kita untuk memulai ini saya mohon Bapak mohon bimbingan supaya khususnya lembaga di MTS ini sedikit lebih banyak sudah mulai bereaksi ke blended learning dan sebagainya mungkin dari sedikit sekali misalnya dari diri kita sendiri kita bisa memulai walaupun ini terlambat karena kita melihat dari grafik pendidikan kita kalau dibanding dengan luar negeri memang sangat rendah sekali Bapak kita akui dan pembelajaran kita masih tradisional memang murid mendengarkan guru ceramah dan sebagainya itu yang perlu kita rubah itu saja Bapak kita mohon bimbingan kita memulai dari mana itu saja terima kasih apabila panjang Bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini sangat menarik pertanyaan Pak Sinten Wow Pak Pak Parsuti Pak Parsuti Pak ini sebuah niatan yang sangat mulia dan seharusnya mendapat dukungan ya dari siapapun yang peduli ini terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya saya yang kebetulan kan tidak terlalu jauh ya ke pati ya nyata Mbak Romonya itu dari pati ke selatan agak jauh ya Pak ya tapi kalau lihat 17 kilo Pak 17 kilo Bapak dari pati ya saya kira begitu memang perlu apa pemahaman guru tentang blended learning itu sendiri sebelum mau mengawali ya karena memulai sesuatu tanpa pemahaman yang tepat yang benar yang yang agak komprehensif agak susah ya oleh karena itu mungkin diperlukan semacam mau belajar bersama atau belajar bersama dibawah bimbingan apa seorang yang lebih tahu tentang blended learning atau tentang hal-hal yang terkaitan dengan masalah teknologi informasi ya itu memang perlu disiapkan mungkin perlu waktu katakanlah jangan kemudian langsung praktek ya kalau bisa harus ada komunitas guru yang tertarik dulu kemudian belajar bareng dan saya bisa lewat Zoom misalnya bertanya ke saya atau lewat Skype silahkan saya akan ikut membantu mengawal kalau memang ada keinginan dari Bapak ya untuk mewujudkan pelajaran itu dan apa idealnya memang di satu tempat kayak di parti itu ada yang menjadi proyek rintisannya menjadi pilot project dan siapa tahu nanti justru dengan upaya ini bisa menjadi pusat keunggulan ya jadi kita bolehlah berangan-angan agak jauh ke depan ya asal punya komitmen asal ada kesungguhan asal ada yang saling membantu saling memfasilitasi insyaallah itu bisa terlaksana jadi bisa misalnya mau tata muka dengan saya langsung sekali-kali berkunjung ke rumah bareng-bareng mungkin perlu waktu satu setengah jam atau berapa lama boleh karena saya banyak waktu luang atau sekali-kali apa ketemu di mana ya di Menterasa misalnya di FTS misalnya bisa insyaallah insyaallah iya insyaallah insyaallah intinya intinya saya itu karena sudah tua ini ingin memberi tabungan akhirnya itu lebih besar dengan mungkin ilmu yang saya miliki dengan mau berkunjung mau silat rohmi mau menyampaikan materi seko nanti tidak lanjuti sehingga nanti bisa akhirnya memwujudkan satu kegiatan pembelajaran yang bermutu tinggi ya dan sekali lagi blended learning yang kita rintis harus high quality blended learning blended learning yang berkualitas tinggi bukan asal blended learning apalagi ngaku-ngaku blended learning padahal tidak jadi intinya gitu insyaallah Pak Anji kita rintis bareng-bareng oke oke makasih makasih Pak Persudi saya get kontak langsung dengan Pak Yusak untuk mendalanjutinya secara langsung ke depannya ini pertanyaan Pak Yusak Pak Sangking SMKA Saidiya monggo silahkan Bapak langsung menyampaikan pertanyaannya setelah itu maka Bu Rosyana oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 ini kan menjadi satu ini apa ya model pembelajaran yang lagi trend ya karena apalagi di ini era pandemi kalau kita kita perhatikan selama pandemi COVID-19 kemarin dua tahun ini kan kita di dibenturkan satu masalah yang mana PTM tidak boleh dan lain sebagainya dan bahkan ada sekelahan yang off dari bulan Maret 2020 sampai saat ini pun masih SMK itu masih dibatasi Pak artinya ini menjadi satu metode pembelajaran yang memang lagi trend dan sangat dibutuhkan terkait dengan blended learning ini pertanyaan kami ya memang kalau kami dari SMK Pak dari SMK itu kan lebih banyak praktek kalau praktek ini kan kalau kita menggunakan video oke bisa tapi kebanyakan video itu pun kalau durasinya sangat panjang itu kan bikin jenuh juga makanya blended learning atau pembelajaran berbasis digital itu minimal video pembelajarannya itu tidak lebih dari 5 menit karena untuk menjaga kejenuhan siswa ini sering terjadi kemarin mohon maaf kami juga sempat melakukan kegiatan peningkatan literasi digital bagi guru dan madrasah kita mencari info apa persoalan guru-guru madrasah terkait dengan literasi digital pembelajaran dengan media pembelajaran online daring dan lain sebagainya itu banyak sekali persoalan Pak dan ini menjadi satu PR kita terus terang PR kita tadi disampaikan oleh dari Pak siapa Pak Pak dari Pati tadi memang membutuhkan komitmen bersama antar wagar sekolah yaitu yayasan dengan guru dan juga madrasah atau lembaga sendiri karena di satu sisi blended learning ini kan membutuhkan sarana prasarana yang sangat pokok juga Pak SDM kita sudah latih kemarin kita latih guru 90 guru Pak terus terang saya sendiri sebagai fasdanya itu persoalannya ada di tingkat madrasah sarana prasarannya sarana prasaranannya itu sangat sangat ganti persoalannya disitu ya itu tidak usah kita ini kan lah karena memang menggunakan video handphone pun kita sudah bisa menggunakan youtube menggunakan ini ini kan sudah bisa Pak hanya jadi persoalan itu tadi bagaimana mengatasi kejenuan itu tadi Pak kejenuan blended learning mohon maaf kebanyakan orang apalagi di SMK ini lebih banyak pengen ke PTM kalau tatap muka untuk daring itu mereka ya tadi jenuh ya ini mungkin itu terus apa ya jadi mengatasi kejenuan terkait dengan video pembelajaran blended learning dan ini yang mohon maaf ini Pak munifak lamik ya ini saya jadi jadi ini apa ya kok ini yang mengadakan OPT bahasa karena disini mohon maaf kebetulan ada teman-teman dari guru dan juga kepala madrasa harapannya ini ada tindak lanjut bagaimana menfasilitasi teman-teman madrasa atau teman-teman guru teman-teman kepala sekolah terkait dengan kesiapan atau pembelajaran blended learning dengan teman-teman IT ya dengan teman-teman IT juga kalau dari bahasa tadi kita menggunakan bahasa Inggris saya juga bingung-bingung juga bahasa Inggrisnya enggak enggak dong-dong juga Pak ini mungkin tidak lanjut dari acara inilah ini sesuatu yang menarik Pak karena memang blended learning ini menjadi satu metode yang insyaallah akan dilaksanakan terus karena informasinya kan pandemi ini kan tidak akan berakhir Pak tapi kita berdampingan dengan COVID-19 mungkin itu Pak Abu Yahera Yusak terima kasih dan Pak Muhammad Muni Flami atas waktunya salam jumpa insyaallah kita berjumpa lagi nanti mohon tidak lanjut dari acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya sempat ke Pak Sulebi juga kemarin intinya pengen ngajak apa guru-guru di Kudus ya untuk ayo memperbaiki proses pendidikan yang perubahan itu bisa perubahan yang sifatnya signifikan begitu sehingga saya ketemu Pak Sulebi ketemu pengawas yang lain ya Bu siapa itu Hasnah ya karena saya punya komitmen bahkan saya punya keinginan begini Pak saya akan membuat video model pembelajaran contoh model pembelajaran seperti katakanlah station rotation itu seperti apa bahkan saya ingin juga mungkin kalau perlu bahasa Arab ya yang kebetulan guru tidak perlu lagi repot-repot mencari matri ya karena sudah tersedia gitu terkait dengan masalah apa video jurasi video itu berapa lama saya kira persoalannya bukan pada apa ya jurasi yang harus pendek ya Pak ya karena untuk mencakup apa kompetensi SMK ini kan terkenal dengan kompetensi tersebut dan blended learning ini justru juga sama mastery learning proficiency based learning atau proficiency based learning itu idealnya jangan hanya milik SMK semua matri dan untuk bisa menjadikan matri itu tuntas tentu saja kalau satu video hanya lima menit bolehlah lima menit tapi disambung lagi ada lima menit lagi ada lima menit lagi sehingga matri cakupan matri itu bisa dikuasai dengan baik terkait dengan ciri karakteristik SMK yang cenderung pada provinsiensi penguasaan kompetensi itu betul-betul menjadi acuan ketercapaian matri saya kira di dunia maya di internet itu juga cukup banyak kalau katakanlah misalnya praktek bongkar pasang bagian dari mesin tertentu seperti apa dan sebagainya itu kalau burunya tidak bisa membuat sendiri saya kira berserahkan cukup banyak matri-matri yang cukup menarik memang gini Pak matri itu agar menarik memang yang membuat itu juga idealnya menguasai berbagai berbagai hal yang bisa mendukung kualitas video itu sendiri katakanlah mungkin tata cahaya kemudian apa bagaimana ruangan itu tidak memantul sehingga suaranya itu demikian enak dibuat ya makanya untuk awal-awal kalau bisa coba aja perbaiki cara kemampuan untuk mencari apa ini berbagai informasi lewat YouTube misalnya karena kalau kita ingin bentuk video kan YouTube itu tempat kita ada yang lain tapi platform yang paling terkenal itu adalah itu kemudian tadi juga ada pertanyaan mengapa UPT bahasanya sebenarnya persoalannya bukan apakah UPT bahasanya persoalannya adalah pada saya insya Allah itu karena apa saya di UNISNU 2013 itu sudah mulai merintis apa ini blended learning dan keengganan itu memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Farsudi itu adalah pada upaya apa adanya semacam tugas diantara tanda berarti ya tugas tambahan apa ini perlu mengupgrade pengetahuan perlu menyusahkan waktu untuk menyiapkan ini dan itu oleh karena itu sejauh apa SMK Asadiyah ini bisa memberikan komitmen yang cukup tinggi untuk proses ini saya kira karena apa ya saya cukup dekat saya bisa ikut membantu dan insya Allah UPT bahasa itu juga apa akan bisa nanti bekerja sama dengan saya karena saya sendiri kan juga Bu April itu kan juga melanjutkan apa cita-cita saya dan Alhamdulillah cukup berhasil dan kenapa kok dilenggarakan oleh UPT bahasa ya karena ini memang apa ya kreativitasnya dan kinerja kepala UPT bahasanya ini yang menurut saya luar biasa karena sebelum ini kan undang anak saya untuk berbicara tentang bahasa Jepang dan terus akhirnya mungkin ingat kenapa enggak bapaknya bapaknya itu suka menekuni blended learning dan sudah cukup lama maka kemudian saya diundang untuk menyampaikan blended learning jadi monggo kalau misalnya Asadiyah perlu dikawal karena terus terang saya sedang menyiapkan lembaga Pak saya punya tempat yang cukup insya Allah cukup representatif saya lagi melengkapi dengan berbagai fasilitas terutama materi-materi online ini saya sedang ngosek internet untuk mencari materi-materi dalam bentuk YouTube dan materi-materi dalam bentuk lain nanti akan saya tempatkan di semacam lab entah itu lab apa namanya lab bahasa atau lab blended learning ya sehingga setiap guru boleh datang boleh mengambil materi boleh mencoba memanfaatkannya dengan bimbingan saya kalau saya kebetulan diberi informasi dan datang ke sana jadi Insya Allah ke depan ke sana mungkin dalam waktu 1-2 bulan Insya Allah sudah siap beroperasi dan pada saat saya mengawali operasi itu saya mengundang penulis buku Takallamil Arabiya saya sudah ketemu orangnya hanya kebetulan penentuan waktunya ini yang belum bisa kita tetapkan jadi silahkan dan saya juga ingin kalau ingin memanfaatkan grup yang sekarang sudah ada itu diteruskan sebagai sarana untuk beriskusi beriskusi dengan saya Monggo maka kemarin saat ditawari Pak Yusak Gersho ikut bergabung karena saya tanya WA nya saya saya bersedia bahkan saya yang mengawali mengenalkan diri saya tujuannya adalah WA group kita ini bisa menjadi tempat yang tidak berhenti saat kita selesai acara ini kalau perlu berlanjut dan kalau perlu acara kegiatan memperdalam blended learning katakanlah ingin tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan blended learning nanti bisa saya diundang lagi atau dengan orang lain yang tahu LMS dan sebagainya ini bisa berseri tergantung kalau misalnya tertarik ingin asa dia menyelenggarakan tindak lanjut ini kalau silahkan Monggo saya juga bersedia untuk menjadi narasumber saya kira begitu Pak sini Pak Sugiono Pak Sugiono ada yang belum jelas yang mungkin perlu saya kelewatan menanggapi Pak Sugiono terima kasih Pak ya terima kasih Pak Yusa atas penjelasannya pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir soalnya pukul sudah jam 12 kurang 10 Monggo Ibu Rosyana silahkan memamparkan pertanyaannya langsung kepada Pak Yusa Monggo Ibu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rosyana Susyandari Alhamdulillah saya bekerja di lingkungan dinas pendidikan kepemudahan adalah kakak Kabupaten Banjarnegara sebagai pengawas SMP Pak Yusak saya dulu adalah murid Pak Yusak ketika Pak Yusak menjadi Widya Iswara di LPMP jadi Alhamdulillah sekali hari ini saya bisa bertemu muka langsung dengan Pak Yusak meskipun secara virtual ini mengubati rindu saya dengan wajangan-wajangan Pak Yusak yang selalu luar biasa dan Bapak ini mohon izin juga dulu waktu Bapak di Yamagata saat itu tindak ke Jepang mohon maaf saya tidak bisa menemui karena saat itu kebetulan saya ada kegiatan yang lain ada tugas yang lain dan Alhamdulillah saya sekarang sudah kembali ke tanah air dan pengabdi lagi di Kabupaten Bapak ini menyambung tadi yang disampaikan Pak Yusak dan saya masih ingat sekali dulu Pak Yusak itu menyampaikan bahwa biasanya kalau guru-guru di training di LPMP itu kalau sudah pulang ya sudah gitu istilahnya Pak dulu Pak Yusak menyampaikan kalian tuh seperti boiling frog gitu jadi lama-kelamaan ya kita matilah dalam bejana yang dipanaskan secara perlahan gitu ya Pak ya ini sama yang seperti sekarang saya rasakan kalau dulu saya guru saya mungkin ada di yang saya celah satu frognya itu Bapak nah sekarang ketika ketika saya itu menjadi seorang pengawas kan tentunya pola pikir juga sudah sudah menjadi sedikit berbeda itu dan Bapak begini di Kabupaten kami Alhamdulillah saya pribadi itu ditantang oleh kepala dinas saya untuk menyelenggarakan program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di tingkat SMP baik itu untuk siswa maupun gurunya nah kenapa saya apa kaki endingnya nanti siswa tapi kan kita awali dari gurunya ada beberapa intervensi yang insya Allah nanti akan kita lakukan yang pertama mengoptimalkan kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah-sekolah terkait dengan bahasa Inggris misalnya ada English day dan seterusnya kemudian yang kedua itu memang intervensinya di guru Bapak kami merencanakan akan menyelenggarakan sebuah training guru gitu ada dua hal yang ingin kami tingkatkan yaitu kemampuan berbahasa Inggris guru itu sendiri dan kemampuan untuk membelajarkan siswanya nah yang menjadi kekhawatiran saya balik tuh boiling frog tadi itu saya tuh berpikir gini Bapak bagaimana sih caranya kita itu menjaga agar apa jiwanya guru ketika mengikuti training itu terus hidup ketika mereka kembali ke sekolah itu Pak biar tidak seperti saya dulu menjadi boiling frog ini aja Bapak mohon taran dan arahannya iya iya maturnuan begitu saja Bapak senang ada kesempatan bertemu lagi setelah mungkin puluhan tahun ya satu ide yang bagus ya sebenarnya bahasa Inggris itu kan harus menjadi kewajiban orang yang ingin sejahtera hidup di dunia saya sering berseloroh kalau kebetulan ketemu santri itu saya mengatakan ini man arodat dunia fa'alahi bil-inglis wa man arodal akhirah fa'alahi bil-arabiya itu sebenarnya plesetan dari hadis Rasulullah man arodat dunia fa'alahi bil-ilm wa man arodal akhirah fa'alahi bil-ilm jadi siapapun yang mengendaki kehidupan di dunia sejahtera ya ilmu harus dipegang gitu akhirat pun juga demikian tapi saya plesetkan jadi siapa yang ingin hidup sejahtera bahagia menguasai ilmu pengetahuan sampai tingkat yang setinggi-tingginya ya harus dibekali dengan bahasa Inggris man arodat dunia fa'alahi bil-inglis siapanya yang mengendaki kehidupan dunia maka dia diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris sebaik-baiknya wa man arodal akhirah fa'alahi bil-arabiya maka dia diperlukan penguasaan bahasa Arab yang bagus sehingga baca Al-Quran paham sholat apa memahami apa yang dibaca di dalam sholat karena tidak ada sholat dengan bahasa lain selain bahasa Arab misalnya semacam itu jadi ini saya senang dan mungkin ya karena untuk mengubah apa ya mindset mengubah kebiasaan itu juga perlu waktu saya pikir juga perlu kegiatan yang berkelanjutan karena kalau misalnya kegiatannya bersifat seperti ini ya bisa jadi setelah ini selesai atau seperti dulu saat Ibu apa Susi melakukan Ibu Rosina melakukan kegiatan setelah pulangkan selesai gitu enggak ada pantauan lebih lanjut kalau saya dulu pada saat jadi guru inti itu pernah dilatih instruktur dan pada saat proses belajaran itu terus dikawal gitu jadi dulu ada kunjungan yang cukup intensif pada awal-awal tahun 94 jadi itu mungkin pelatihan yang terbaik yang pernah saya rasakan itu jadi pelatihan setelah disampaikan materi itu harus ada tindak lanjutnya apakah materi ini betul-betul diupayakan penerapannya dan pada saat menerapannya pun itu kan mesti ada kendala lah kalau ada instruktur yang bisa mengawal itu kan bisa diajak mendiskusikan untuk mendapatkan solusi lah dalam konteks Bu Ibu mungkin juga bisa kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris bersama saya itu bisa kita melakukan kegiatan apa lewat zoom karena terus terang setiap hari sekarang ini belajar lewat zoom saya belajar tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran itu dari dua guru satu guru pertemuannya itu dua kali dua guru tetapi yang satu dua kali dua hari yang satu lagi empat hari karena ada pelajaran tajwid jadi apa ternyata cukup efektif bahasa Arab saya juga tiga hari apa tiga hari sekali apa seminggu tiga hari bahkan dulu saya satu minggu itu sampai bisa enam tujuh kali jadi saya ini menjadi pembelajar jadi memang dulu cita-cita saya kalau pensiun saya ingin menjadi orang yang banyak belajar tapi sesekali saja mengajar sesekali saja mengajar berbalik dengan dulu kalau dulu ngajar 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 orang tahu belajar misalnya kan jadi Monggo kalau mau ditindak kita lanjuti kalau mau ingin-ingin ide ini bisa diwujudkan cara yang terbaik ya Anwapa ini lewat zoom aja kayak gini ini kan nanti misalnya praktek ngomong juga apa ini bisa ngomong satu-satu cerita tentang ini sedang itu sambil mungkin kita belajar bagaimana mencari matri secara online yang bisa memperkaya proses belajaran di kelas asukur-sukur nanti kemudian bisa apa ini menjadi rintisan blended sehingga nanti banyak banjar negara menjadi center of excellence untuk pembelajar bandit learning jadi pengawas dari seluruh Indonesia datang ke banjar negara untuk belajar dari dengan ya kan ya kita perlu beridealisasi itu hal yang mungkin asal itu tadi awalai salil insan ila masa bahwa apapun yang dipulih manusia itu tidak pernah lebih dari apa yang mereka upayakan jadi apa kan ada bahasa kita apa jadi hasil tidak pernah apa ini mengkhianati usaha jadi intinya gitu Monggo silahkan nanti bisa grup ini grup WI nya itu dengan tindak lanjutin untuk apa ngobrol bersama saya dengan yang lain-lain biasanya kan grup itu langsung selesai setelah kegiatan semacam ini selesai mungkin kalau nanti diizinkan oleh 2 April mudah-mudahan tidak berkeberatan begitu menginspirasi sekali saya jadi ini punya gambaran Alhamdulillah Pak Yusak bersedia nanti kalau satu saat kami usang ke virtual meeting di grup sekolah insyaallah insyaallah ini amin ya terima kasih atas penyampaiannya Pak Yusak nanti Bu Rosyana bisa berhubungan langsung atau mungkin bisa apa itu berkomunikasi melalui chat WA grup mohon untuk teman-teman yang lain untuk apa itu bisa berpartisipasi aktif di grup WA yang sudah dibuat itu mohon nanti dimanfaatkan diaktifkan artinya tidak keluar dari jenangan semua artinya kita bisa berkomunikasi secara langsung misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Yusak Monggo kepada teman yang lain jadi nanti kita bisa berkomunikasi lebih dan bermanfaat saya ingatkan untuk teman-teman mohon bisa mengisi data presensi yang nanti otomatis akan mendapatkan sertifikat langsung sudah ada di kolom chat terus kemudian yang kedua mohon maaf atas terbatasnya waktu jadi tidak semuanya teman-teman bisa bertanya langsung kepada Pak Yusak tetapi kita bisa memanfaatkan media grup WA jadi nanti bisa bertanya aja berlangsung kepada Pak Yusak Monggo melalui grup WA Monggo misalkan ada teman-teman yang lain yang ingin bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Bu Afifa tadi bekerja sama dengan OPT Bahasa kami sangat siap nanti bisa berhubung langsung dengan Ibu Aprilia nonton terima kasih banyak kepada Pak Yusak atas ilmunya di pagi hari ini yang sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat kami merindukan apa itu ilmu-ilmu yang dari Pak Yusak berikan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan apa itu harapannya adalah bisa bertemu secara langsung dan bisa bertemu sesering mungkin di acara-acara seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusak zoom meeting sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan mungkin sebelum kami akhiri mungkin dari Ibu Aprilia bisa memberikan satu dua tiga empat patah kata silahkan Monggo Ibu Aprilia iya terima kasih Pak Munif selaku moderator pada acara hari ini Alhamdulillah suatu kebahagiaan ini Pak Yusak menyempatkan waktu buat berbagi ilmu beliau pada kita semuanya saya ini estafet meneruskan perjuangan beliau jadi perlu belajar banyak dari beliau dan semoga mulai dari acara ini berdampak positif untuk selanjutnya kami sangat membutuhkan saran dari panjang dengan sedanten bagaimana untuk meningkatkan dan mengembangkan UPT pengembangan bahasa supaya lebih berdampak positif lebih maju lebih berkembang kedepannya sehingga Monggo menawi ada kritik membangun masukan terkait dengan pelatihan atau apa yang dibutuhkan di lapangan kami siap menampung siap memfasilitasi apa yang semaksimal mungkin apa yang bisa kita bantu begitu sehingga kami dengan welcome bisa diakses melalui website kami bahasa.unisnu.ac.id atau lewat Instagram kami kami juga memberikan beberapa ilmu kebahasaan melalui teknologi melalui video lalu kita share di Instagram di Instagram juga di Facebook sehingga berbagi tidak mengenal waktu di mana dan kapanpun begitu karena blended learning itu saya dikenalkan oleh sang ahli yaitu Pak Yusa 2013 saya mengenal beliau menjadi dosen baru yang ilmunya masih sangat sedikit tidak mengenal apa itu blended learning yang tahunya blender begitu untuk mencampur ternyata konsep blended learning juga sama ada sinkronus ada asingkronus bagaimana pembelajaran tetap muka dan juga pembelajaran ada ring ada beberapa ada flip classroom station rotation ada lap rotation itu yang beliau ajarkan sejak awal dan mengenal sepanjang masa di pemikiran kami dan Alhamdulillah sudah kami implementasikan dalam dunia pembelajaran semoga Pak Yusa yang usianya semakin bertambah tetapi semangatnya semakin luar biasa ini menjadikan inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya tiada lelah tanpa henti untuk terus belajar dan maju amin makin gila belajar makin gila belajar semakin semakin gila belajar terima kasih sangat Pak Yusa dan semua dan semuanya yang mengikuti acara sejak awal sampai akhir begitu Terima kasih Terima kasih atas apa itu penyampaian dari Ibu Aprilia karena sudah apa itu waktunya mohon pamit saya sebagai moderator disini mohon maaf misalkan ada beberapa salah kata terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Yusa mohon menundur diri terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Foto-foto virtual bersama Oh foto virtual bersama dulu ya Tolong dihidupkan kameranya untuk foto bersama Masya Allah ini pesertanya luar biasa Dari beragam kota ini Dari ada perguruan tinggi juga Masya Allah Yang sedikit dosen-dosen Tunisnu ini saya pengen ketemu malah Nanti diagendakan Sane Sokdel Bapak Yang lain tolong segera bisa di on cam Foto bersama Foto bersama Gitu Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu kali lagi Satu Kali lagi Tiga 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 Tiga